Senjata ilahi yang berdaulat. Qin Fei yang bergumam. Bertahun-tahun telah berlalu, dia bertanya-tanya bagaimana artefak yang menantang surga yang telah memasuki tanah asal berkembang. Bocah kecil, keluarlah sebentar. Serigala bermata putih menatap ke langit dan meraung. Anak itu turun dari langit dan menatap tajam ke arah Serigala bermata putih. Beraninya kau memanggilku bocah nakal. Aku hanya bocah nakal. Kenapa aku tidak boleh memanggilmu begitu? Tapi sekali lagi, apa yang salah denganmu? Sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kamu belum tumbuh dewasa? Mengapa kamu masih terlihat seperti ini? Serigala bermata putih menggoda. Apa yang kamu tahu? Ada apa? Katakan saja. Anak itu melotot ke arah Serigala bermata putih dan berkata dengan tidak sabar. Bagaimana evolusi tablet pembunuh dewa? Serigala bermata putih bertanya. Anak itu berkata dengan acu-ta'acu, ini sudah di saat kritis terakhir. Jika tidak ada yang salah, kalian akan segera memiliki senjata ilahi berdaulat lainnya. Kecelakaan apa lagi yang mungkin terjadi? Serigala bermata putih merasa curiga. Kamu tidak mengerti. Saat berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat, ia akan mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan petir bukanlah hal biasa. Selama berhasil, itu akan menjadi senjata ilahi berdaulat yang sesungguhnya. Kata anak itu. Apa? Masih perlukah mengalami kesengsaraan? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana senjata ilahi berdaulat bisa begitu kuat? Anak itu memandang mereka dengan jijik. Bagaimana jika gagal melewati masa kesusahan? Serigala bermata putih bertanya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja, itu akan hancur. Bahkan para dewa pun tidak akan mampu melindunginya. Anak itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Serigala bermata putih membeku. Dia bertanya dengan hati-hati, seberapa mengerikankah kesengsaraan petir dari tablet pembunuh dewa? Betapa mengerikannya? Anak itu mengusap dagunya dan merenung sejenak. Kurasa bahkan senjata ilahi berdaulat seperti sapu ekor kuda tidak akan mampu menghalanginya. Sialan! Serigala bermata putih itu mengutuk. Jika bahkan senjata ilahi berdaulat tidak dapat menghalanginya, bagaimana mereka bisa bermain? Benar-benar mustahil untuk berhasil melampaui kesengsaraan itu. Si pengecut kecil terkekeh dan berkata, itulah sebabnya, ini baru permulaan. Bagian yang lebih seru masih akan datang. Kalian harus siap secara mental. Bagaimanapun, kita berada di kelompok yang sama. Bisakah kamu tidak bersikap seperti ini? Serigala bermata putih terdiam. Siapa yang bersamamu? Apa hubungannya hidup dan matimu denganku? Paling buruknya, aku akan menunggumu mati dan mencari tuan lain untuk alam kura-kura hitam. Bocah cilik itu memamerkan giginya. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Pembuluh darah Serigala bermata putih juga menonjol. Benar-benar bajingan yang tidak bisa diandalkan. Kinfei yang bertanya, bagaimana perkembangan artefak penentang surga lainnya? Tidak buruk. Busur ilahi matahari terbenam, tongkat tujuh bintang, pedang ilahi phoenix putih, pedang ilahi kilin, pedang naga iblis, dan kapak ilahi teratai api semuanya telah memasuki proses evolusi. Sepertinya aku tidak membesarkan mereka dengan sia-sia. Kata si Wim kecil dengan ekspresi puas. Kinfei yang dan Serigala bermata putih cukup terkejut. Sebenarnya ada enam artefak yang mulai berevolusi. Ini sedikit di luar ekspektasi mereka. Mereka awalnya mengira bahwa kalaupun ada artefak yang berevolusi, paling banyak hanya satu atau dua. Sunset Divine Boat, Seven Star Staff, dan Fire Lotus Divine Axe. Tak perlu dikatakan lagi, mereka telah bertarung dengan benda-benda itu selama bertahun-tahun. Pedang ilahi phoenix putih merupakan artefak penentang surga tertinggi yang diberikan Penatua Huo kepada teratai api. Pedang ilahi kilin dan pedang naga iblis adalah artefak legendaris yang diberikan wakil pemimpin dan anggota Hall of Fame kepada Kinfei yang dan si gila. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menyusul dan mulai berevolusi terlebih dahulu. Jangan terlalu senang. Karena semakin besar ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Si pengecut kecil menuangkan seember air dingin ke atas mereka. Pergi-pergi. Serigala bermata putih itu melambaikan kakinya. Dia benar-benar tidak mengatakan sesuatu yang baik. Kamu masih tidak menyukainya. Oke. Tablet pembunuh dewa tidak dapat dilindungi. Terserah padamu kapan harus menjalani kesengsaraan. Setelah si pengecut kecil selesai berbicara, dia melangkah maju dan pergi, menghilang tanpa jejak. Lihat, 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 orang macam apa dia. Serigala bermata putih marah. Bukankah dia selalu seperti ini? Apa yang membuatmu marah? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar. Tidak ada gunanya marah padanya. Namun, jika dia tidak menipu kita, maka kesengsaraan artefak ilahi ini benar-benar menyusahkan. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Kita akan membicarakannya nanti. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan lainnya, tetapi kesengsaraan dalam mengembangkan senjata ilahi berdaulat. Mendengarnya saja sudah membuatnya panik. Namun, dia masih harus menghadapi apa yang harus dihadapi ketika saatnya tiba. Dia berharap artefak penentang surga lainnya akan bekerja lebih keras dan cepat memasuki proses evolusi. Ketika manusia dan Serigala meninggalkan alam kura-kura hitam, mereka melihat singa laut sendirian di pulau itu. Kultifasinya juga semakin kuat dari hari ke hari. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kakak senior belum kembali. Saya tidak melihatnya. Singa laut membuka matanya, menatap Kinfei yang, dan menggelengkan kepalanya. Apakah dia masih di pulau awan langit? Serigala bermata putih memandang Kinfei yang dan bertanya, haruskah kita pergi mencarinya? Tidak perlu. Pokoknya, kelinci kecil tidak akan membiarkan kita memasuki tempat kultifasi itu saat kita pergi ke alam awan langit. Ayo pergi ke pulau Raja Singa dan mengunjungi kaisar singa laut. Kinfei yang tersenyum. Dia pasti akan mengirim anggur untuk menjilat mereka lagi. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Ini untuk membangun hubungan yang baik. Jika kita tidak berusaha keras membangun hubungan baik, apakah mereka akan meminjamkan senjata ilahi berdaulat kepada kakak senior terakhir kali? Kinfei yang terkekeh. Apapun yang terjadi, delapan kaisar binatang layak mendapatkan rasa hormat mereka. Pria dan Serigala itu tinggal di pulau Raja Singa selama setengah hari. Setelah meninggalkan sepuluh ribu kendi anggur ilahi yang tak tertandingi, mereka mengubah penampilan mereka dan pergi ke benua timur, benua barat, benua utara, dan benua selatan untuk memahami situasi terkini. Melihat keempat benua telah tenang, Kinfei yang merasa cukup bersyukur. Meskipun sering terjadi pertikaian dan pembunuhan, di dunia yang begitu besar, pertikaian dan pembunuhan tidak dapat dihindari. Dibandingkan dengan kekacauan yang disebabkan oleh kemunculan para naga, itu jauh lebih baik. Dia tidak meminta apa-apa lagi, hanya kedamaian saat ini yang cukup memuaskannya. Tiga hari berlalu, Kinfei yang dan Serigala bermata putih menerima pesan dari Singa Laut bahwa orang gila telah kembali dari pulau awan langit. Ketika mereka berkumpul di pulau Singa Laut, manusia dan Serigala itu mendapati aura matman tampaknya telah berubah, tetapi mereka tidak tahu apa perubahannya. Ini untukmu. Kinfei yang melemparkan cincin yin dan yang kepada orang gila. Tidak hanya ada berbagai macam pil dewa di dalamnya, ada juga batu transmisi suara dewa yang baru. Terima kasih. Orang gila itu menyimpan cincin yin dan yang dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Setelah membuat kontrak, mereka berangkat ke tanah para dewa yang terkubur. Benua Timur. Di depan pintu masuk tanah para dewa terkubur. Kinfei yang dan Serigala bermata putih berdiri di langit dan mengamati gunung dan sungai di depan mereka. Tanah para dewa yang terkubur adalah satu-satunya tempat dari keempat area terlarang yang relatif normal. Gunung-gunung dan sungai-sungainya megah, dan pepohonannya hijau. Ada sungai dan danau. Ada manusia dan binatang. Dilihat dari penampakannya, negeri para dewa terkubur tidak ada bedanya dengan gunung-gunung dan sungai-sungai di luar sana. Namun, rasanya berbeda. Memandang negeri para dewa yang terkubur dari kejauhan, seolah-olah ada tabir misterius yang menutupi gunung-gunung dan sungai-sungai, memberi orang-orang rasa takut yang datang dari lubuk jiwa mereka. Itu Kinfei yang, si gila mo, Raja Serigala bersayap emas. Mereka datang ke negeri para dewa terkubur lagi. Apakah mereka akan menjelajahi empat daerah terlarang besar? Tunggu. Mengapa saya katakan, Tur? Ini adalah area terlarang, sangat berbahaya. Saat Anda bilang, Tur, tidak ada masalah sama sekali. Empat daerah terlarang itu memang sangat berbahaya bagi kami, tapi bagi mereka, itu seperti halaman belakang rumah mereka sendiri. Diskusi naik dan turun satu demi satu. Kedua lelaki dan satu Serigala itu mengabaikan mereka dan langsung melangkah ke tanah para dewa yang terkubur. Saat Serigala bermata putih dan orang gila melangkah ke tanah para dewa terkubur, mereka tidak merasakan tekanan atau kekuatan aneh apapun, seolah-olah itu benar-benar pegunungan biasa. Namun, saat Kinfei yang melangkah ke tanah para dewa terkubur, matanya sedikit bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari kedalaman. Tidak ada yang ingin kamu tanyakan. Orang gila itu memandang Serigala bermata putih dan Kinfei yang dengan curiga di sepanjang jalan dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tanya apa? Kinfei yang bingung. Misalnya, mengapa saya pergi ke pulau awan langit? Misalnya, mengapa Anda butuh waktu lama untuk kembali? Kata orang gila. Terserah Anda untuk mengatakannya atau tidak? Serigala bermata putih mengupil. Wajah si orang gila menjadi gelap ketika dia mendengus dingin. Awalnya, aku punya kabar baik untuk diceritakan kepadamu, tetapi melihat sikapmu, lupakan saja. Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan kabar baik apapun yang dapat diberikan alam awan langit bagi mereka. Orang gila itu dengan marah menatap Serigala bermata putih. Melihat penampilan orang yang tidak tahu terima kasih dan gila saat ini, Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Kemudian, dia berkata, kakak senior, jika kamu benar-benar tidak bisa menahannya, katakan saja agar kami mendengarnya. Aku tidak akan mengatakannya. Orang gila itu pun kehilangan kesabarannya. Oke. Kinfei yang mengangguk. Setelah beberapa saat, melihat bahwa Kinfei yang dan Serigala bermata putih tidak punya niat untuk bertanya, si gila berkata dengan marah, baiklah, oke, oke, aku akan mengatakannya, kelinci kecil itu setuju untuk membiarkanmu memasuki area kultivasi. Ah. Satu orang pria dan satu Serigala terkejut. Ini, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Orang gila itu melanjutkan, tetapi kamu harus menunggu sampai kamu memahami makna hakiki hukum petir dan hukum kematian. Lupakan. Mendengar ini, Serigala bermata putih tiba-tiba kehilangan minat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami makna hakiki hukum guntur dan hukum kematian. Kinfei yang juga terdiam. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan kelinci kecil itu. Akan tetapi, tempat budidaya Pulau Awan Langit pasti juga memiliki beberapa harta karun menakjubkan yang tersembunyi di dalamnya. Orang gila itu melanjutkan, saya juga mendapati bahwa ketika saya kembali dan melihat kelinci kecil itu kali ini, tampaknya ia menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Berbeda. Hal ini membangkitkan keingintahuan Serigala bermata putih. Iya. Kadang-kadang, ia akan menyeringai bodoh. Yang paling penting adalah mentalitasnya, saya merasa dia tampak jauh lebih santai daripada sebelumnya. Kata orang gila. Dengan bodohnya, Serigala bermata putih mulai berimajinasi. Seperti apa rupa kelinci kecil ini jika tersenyum bodoh. Sambil berbicara. Tanpa disadari, kedua pria dan satu Serigala itu telah masuk jauh ke dalam tanah para dewa yang terkubur. Di belakang mereka, ada banyak orang dan binatang buas, dan jumlahnya bahkan lebih banyak daripada tiga area terlarang lainnya. Adegan ini membuat mereka merasa tidak berdaya. Tidak peduli daerah terlarang mana yang mereka masuki, situasi seperti ini akan tetap terjadi. Pada akhirnya, tak satupun orang dan binatang yang mengikuti mereka mendapat akhir yang baik. Ayo pergi. Mari kita cari tempat untuk mengubah penampilan kita. Kinfei yang mentransmisikan suaranya. Serigala bermata putih segera mengaktifkan waktu instan. Setelah menembus ke puncak alam berdaulat, tidak ada yang bisa menyusulnya setelah mengaktifkan waktu instan. Hanya dalam sekejap mata, kedua pria dan satu serigala itu menghilang dari pandangan semua orang. 3.652 Beberapa hari berlalu. Di kedalaman wilayah perbatasan, terdapat punggung gunung yang tingginya ribuan kaki, seperti parit alami yang memisahkan daratan di depan. Di kejauhan, dua lelaki setengah bayar yang kekar membawa seekor anjing hitam besar saat mereka melesat di udara bagai kilat dan berhenti di kehampaan tak jauh dari punggung gunung. Itu adalah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Seperti yang diharapkan. Setelah mengubah penampilan mereka, tidak seorang pun mengikuti mereka. Namun, karena itulah mereka menemui masalah tak berkesudahan di sepanjang jalan. Karena setelah mengubah penampilan mereka, tidak ada yang tahu identitas mereka. Orang-orang dan binatang buas yang melihat mereka hanya mengira bahwa mereka adalah petualang biasa. Tentu saja, mereka tidak dapat menghindari segala macam masalah yang datang untuk mencari mereka. Untungnya, mereka sudah cukup kuat sekarang. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Orang gila itu berdiri di udara dan melirik ke arah pegunungan di depannya. Secercah kekejaman melintas di matanya saat dia berkata, itulah batas antara area tengah dan area perbatasan. Aku dihalangi oleh binatang suci itu saat itu. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Tampaknya di seberang pegunungan itu, selain aura beberapa binatang buas dan manusia yang kuat, mereka tidak merasakan aura binatang suci apapun. Jangan ceroboh. Dia mungkin mengawasi kita dari suatu tempat, tapi ini agak aneh. Orang gila itu menatap punggung gunung dan mengerutkan kening. Apa yang aneh? Seorang pria dan seekor Serigala mencurigakan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di wilayah ini jelas hancur saat aku bertarung dengannya. Bagaimana bisa kembali ke keadaan semula? Orang gila itu bergumam. Bukankah kamu sudah terbiasa dengan cara-cara seperti itu sejak dulu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hutan iblis ilahi juga sama. Tidak peduli bagaimana Anda bertarung, semua yang hancur akan dikembalikan ke keadaan semula keesokan harinya. Si gila kecil, tunggu aku. Aku akan membalas dendam untukmu. Serigala bermata putih itu menyeringai. Saat dia melangkah maju, auranya meledak tanpa ragu. Hah? Aura Serigala bermata putih segera membuat binatang buas dan manusia di dekatnya waspada. Mereka semua menoleh. Namun, melihat tiga wajah yang tidak dikenalnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sedangkan untuk kultivasi Serigala bermata putih, meski berada di alam penguasa kesempurnaan, namun tidak kekurangan ahli seperti itu di berbagai daerah terlarang. Aku juga penasaran, binatang suci macam apa yang memiliki senjata soverein? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dua orang dan satu Serigala melangkah ke udara di atas punggung gunung. Mengaum. Binatang-binatang buas meraung dan menyerbu keluar. Meskipun sudah jauh-jauh datang ke tanah para dewa terkubur, dia masih berani bersikap sombong. Siapa yang dia pandang rendah? Berlututlah. Serigala bermata putih itu mengeluarkan raungan yang mendominasi dan mencakar dengan cakarnya. Binatang buas dari alam berdaulat kesempurnaan agung alam berdaulat itu meraung satu bu fisiknya yang besar hancur dalam kehampaan. Hanya jiwa ilahinya yang tersisa saat ia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Kekuatan macam apa ini? Melihat hal itu, pupil mata orang-orang dan binatang buas di dekatnya tiba-tiba mengecil. Binatang buas yang menerkam ke arah Serigala bermata putih, khususnya, berhenti di udara dan menatap Serigala bermata putih dengan ngeri. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk menghancurkan tubuh binatang buas alam berdaulat yang berbentuk lingkaran sempurna hanya dengan satu pukulan. Seseorang harus tahu. Tubuh binatang buas secara alami lebih kuat daripada tubuh manusia. Mungkinkah anjing besar ini telah melampaui batas tubuh fisiknya? Binatang suci, beraninya kau menggertak saudaraku. Keluarlah dan terima kematianmu. Serigala bermata putih itu mengamati punggung gunung di bawahnya. Ia tampak seperti dewa binatang yang turun dan sangat mendominasi. Hem. Di bawah. Di sebuah lembah yang tenang. Seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri di lembah. Ketika dia mendengar kata-kata serigala bermata putih, dia sedikit tertegun. Ternyata serigala bermata putih ada di sini khusus untuknya. Namun, kapan aku menggertak saudaramu? Selama bertahun-tahun yang tak berujung ini, selain si gila kecil yang belum lama ini, dia tidak pernah bergerak. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu? Tiba-tiba. Tatapan pria parubaya berjubah hitam itu berbalik dan mendarat pada Qin Fei Yang dan Matman. Ada sedikit keraguan di matanya. Kamu tidak mau keluar. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu dan menghancurkan rumah lamamu. Cakar serigala bermata putih mengayun ke bawah dan kekuatan suci yang mengerikan melonjak ke arah punggung gunung di bawah. Pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening. Kekuatan ilahi yang agung bergulir dan berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit. Gelombang itu menghantam kekuatan ilahi serigala bermata putih. Begitu kekuatan ilahi ini muncul, serigala bermata putih dan Qin Fei Yang segera melihat ke bawah ke lembah. Ketika mereka melihat pria parubaya berjubah hitam, orang gila tertawa dan berkata, itu dia. Jadi itu kamu. Cahaya dingin melintas di mata serigala bermata putih. Ledakan. Ketika dua kekuatan ilahi bertabrakan, pegunungan dan gunung-gunung serta sungai-sungai di dekatnya segera mulai runtuh dan tenggelam. Binatang-binatang dan manusia di sekitarnya pun segera mundur. Kamu benar-benar berani datang dan mencari masalah dengan binatang suci. Kau benar-benar memakan isi perut macan tutul. Sebagian binatang menjerit dengan gila. Jelas sekali. Binatang-binatang ini adalah bawahan dari binatang ilahi. Sekelompok sampah, enyahlah. Serigala bermata putih itu meraung. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang darah binatang buas dan membuat mereka lari ketakutan. Binatang ilahi. Serigala bermata putih itu mengamati pria parubaya berjubah hitam itu dan memamerkan giginya. Coba kulihat seberapa kuat dirimu berani menggertak saudaraku. Saat cakarnya mencakar kekosongan, kekosongan dalam radius jutaan mil runtuh dan berubah menjadi binatang kristal es raksasa. Binatang itu membawa aura mengerikan saat menerkam ke arah pria parubaya berjubah hitam. Inilah kedalaman tertinggi dari hukum ruang waktu. Orang-orang dan binatang di sekitar semuanya mengubah ekspresi mereka. Ini adalah karakter yang kejam. Pupil mata pria parubaya berjubah hitam itu sedikit mengecil. Saat kekuatan penghancur muncul, sebuah patung besar muncul dan menamparkan binatang kristal es raksasa itu. Kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran. Kin Feyang bergumam. Dia telah memperhatikan lelaki setengah baya berjubah hitam itu, tetapi dia tidak dapat memastikan jenis binatang ilahi apa wujud aslinya. Ledakan. Dua kedalaman tertinggi bertabrakan dan gelombang kejut yang lebih mengerikan meletus. Gunung-gunung di sekitarnya runtuh seperti gandum, dan bumi bergetar hebat dan retak dengan hebat. Orang-orang dan binatang buas di sekitarnya mundur ketakutan sekali lagi. Gelombang kejut pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Anda punya dua gerakan. Namun, hanya itu saja yang kamu miliki. Serigala bermata putih itu mencibir. Empat kedalaman tertinggi hukum kematian, hukum kausalitas, hukum ruang waktu, dan hukum kehancuran semuanya diaktifkan pada saat yang sama. Apa? Kedalaman tertinggi dari empat hukum tertinggi. Situasi ini tampaknya hanya terjadi pada satu orang sebelumnya. Tidak. Itu bukan manusia, itu Serigala. Itu Raja Serigala bersayap emas. Ekspresi semua orang berubah saat mereka menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Mungkinkah anjing hitam besar ini adalah Raja Serigala bersayap emas? Melihat kedalaman tertinggi dari empat hukum tertinggi, pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Saudara Serigala, hati-hati. Ekspresi frenzy berubah saat dia meraung. Inilah aura senjata soverein. Ledakan. Kekuatan senjata soverein bagaikan kekuatan surga, tak terhentikan. Kedalaman tertinggi dari empat hukum tertinggi hancur di tempat. Kemudian, kekuatan senjata soverein membanjiri langit dan melonjak menuju White Eye Wolf. Penghancuran kedalaman tertinggi menyebabkan Serigala bermata putih memuntahkan setegup darah emas. Darah emas. Benar sekali, dia adalah Raja Serigala bersayap emas. Ketika Kinfei Yang dan Pangeran Pertama Klan Naga bertempur di Pulau Bango Putih, aku melihat Raja Serigala bersayap emas dengan mata kepalaku sendiri. Saat itu, darah emas mengalir keluar dari tubuh Raja Serigala bersayap emas. Karena dia adalah Raja Serigala bersayap emas, bukankah dua orang di sampingnya adalah Kinfei Yang dan Si Gilamo? Suasana pun berubah menjadi gempar. Terlepas dari jenis kelamin, usia, atau jenis kelamin, ekspresi setiap orang dipenuhi dengan kekaguman. Raja Serigala bersayap emas. Kinfei Yang. Orang Gilamo. Apakah mereka tidak mengenalnya? Bawahan pria parubaya berpakaian hitam itu mencibir. Apa? Kau bahkan tidak mengenal mereka bertiga. Kamu terlalu bodoh. Biar ku beritahu, mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan naga. Bukan hanya kau saja, bahkan dewa binatang suci milikmu pun harus tunduk patuh di hadapan mereka. Para pemuda dan pemudi mendengus dingin. Mereka memandang Kinfei Yang, Matman Mo, dan Serigala bermata putih seolah-olah mereka sedang melihat idola mereka. Haha. Benar-benar lelucon. Betapapun kuatnya mereka, bisakah mereka lebih kuat dari senjata soverein? Bawahan pria parubaya berpakaian hitam itu tertawa meremehkan. Hah. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Kemudian, ekspresi mereka menjadi aneh. Bersaing dengan Kinfei Yang dan lainnya dalam hal senjata berdaulat. Kamu yakin tidak bercanda? Siapa yang tidak tahu bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya juga memiliki penguasa, dan lebih dari satu atau dua. Ledakan. Momen berikutnya. Aura mengerikan yang sama meletus dari tubuh Kinfei Yang. Bawahan pria parubaya berpakaian hitam itu tercengang. Tampaknya ini adalah aura senjata soverein. Hanya dalam sekejap mata, aura kedua senjata soverein itu bertabrakan dengan keras. Belum lagi kekosongan dan bumi di sekitarnya, bahkan langit pun runtuh. Haha. Menurutmu, apakah masih sama seperti terakhir kali? Si gila tertawa terbahak-bahak. Hanya sebuah senjata soverein, beraninya kau memamerkannya. Serigala bermata putih juga memperlihatkan ekspresi jijik. Pria parubaya berpakaian hitam itu melirik ke arah orang gila dan serigala bermata putih, lalu menatap Kinfei Yang. Matanya sedikit berkedip, dan ruang di antara alisnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan mata yang aneh. Bola mata itu hitam dan putih. Satu sisinya putih, dan sisi lainnya hitam. Ketika mata ini tertutup, dunia langsung menjadi gelap. Entah itu Kinfei Yang, si gila, serigala bermata putih, atau orang-orang dan binatang buas di sekitar, semua yang ada di depan mereka tiba-tiba berubah gelap. Seseorang harus tahu. Dengan kultivasi mereka, meskipun malam hari, mereka tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Tapi pada saat ini, di depan mereka ada kegelapan tak berujung, dan mereka tidak bisa melihat apapun. Bahkan ketika mereka melepaskan kekuatan ilahi dan kekuatan hukum mereka, cahaya ilahi tidak dapat menerangi dunia ini. Saat dunia menjadi gelap, Kinfei Yang dan si gila langsung merasakan bahaya yang mematikan. Segera setelah itu, rasa sakit yang tajam datang dari lengan mereka, seolah-olah ada sesuatu yang tajam telah memotong kulit mereka. Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang terjadi, dunia mendapatkan kembali cahayanya dan kembali menjadi siang hari. Kinfei Yang dan si gila segera melihat ke bawah ke lengan mereka dan menemukan ada luka di lengan mereka, dan darah mengalir keluar. Apa yang sedang terjadi? Berubah menjadi malam, lalu kembali menjadi siang. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan matanya? Semua orang menatap mata ketiga pria paru baya berpakaian hitam itu, dan semakin mereka melihatnya, semakin aneh jadinya. Akan tetapi, lelaki setengah baya berpakaian hitam itu mengabaikan orang lain, dan tatapan matanya tertuju pada luka di bahu Kinfei Yang dan si gila. Darah naga ungu emas milik Kinfei Yang sangat menarik perhatian. Darah si orang gila juga cukup istimewa, karena darahnya mengandung kekuatan iblis darah yang mengerikan. Apa yang sedang dia lihat? Orang-orang dan binatang buas di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dengan curiga ke arah orang gila dan Kinfei Yang. Ketika mereka melihat darah naga ungu emas mengalir di lengan Kinfei Yang, semangat mereka pun terangkat. Itu benar-benar mereka. 3.653 Pertama tanah setan Yin, lalu wilayah berat, lalu gletser kematian, dan sekarang tanah para dewa terkubur. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Mungkinkah keempat daerah terlarang itu memiliki sesuatu yang mereka inginkan? Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan serigala bermata putih juga terkejut. Metode apa yang digunakan pria parubaya berpakaian hitam sebelumnya? Dia benar-benar menjerumuskan tempat ini ke dalam kegelapan tak berujung. Hal yang paling penting adalah, ini bukan kegelapan biasa, tetapi kegelapan yang benar-benar dapat menutupi segalanya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Pria parubaya berpakaian hitam itu melangkah maju dan mendarat di depan Kinfei Yang dan serigala bermata putih sambil berkata, ini bukan tempat yang belum pernah kalian datangi, cepat pergi. Meninggalkan. Dua orang dan seekor serigala saling berpandangan. Apa maksudnya? Begitu banyak orang dan binatang buas melangkah ke tanah para dewa yang terkubur, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Mengapa dia ingin mengusir mereka? Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata, Dengarkan aku, terus memasuki tanah para dewa yang terkubur tidak akan ada gunanya bagimu. Tatapannya amat dalam. Kinfei Yang menunjuk ke orang-orang dan binatang buas di sekitarnya dan bertanya, lalu mengapa mereka bisa datang ke tanah para dewa yang terkubur? Mereka berbeda. Pria parubaya berpakaian hitam itu terdiam beberapa saat dan berkata, Apa bedanya? Kinfei Yang mengerutkan kening. Mungkinkah dugaan matman itu benar? Orang ini menghentikan matman bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengusirnya. Tidak ada alasan. Kalau aku menyuruhmu pergi, pergi saja. Pria parubaya berpakaian hitam itu terdengar sedikit tidak sabar. Benar-benar lelucon. Jika kamu menyuruh kami pergi, maka kami akan pergi. Serigala bermata putih mencibir dan berteriak, Pedang Tanatos, bantulah saudara ini. Dentang. Disertai suara keras, Pedang Tanatos yang berdaya rusak dahsyat melesat keluar dari tubuh Kinfei Yang dan jatuh di hadapan Serigala bermata putih. Jangan keras kepala. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak dengan marah. Mata Kinfei Yang sedikit berkilat saat dia menatap Pria parubaya berpakaian hitam itu dan berkata, Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin menghentikan kami, aku harus pergi ke kedalaman tanah para dewa yang terkubur. Jika kamu bersikeras menghalangi jalan, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Begitu dia selesai bicara, keluarlah kumis ekor kuda dari tubuhnya. Kemunculan dua senjata ilahi berdaulat membuat ekspresi pria parubaya berjubah hitam itu berubah sangat jelek. Binatang-binatang buas yang ada di bawah komandonya menjadi ketakutan setengah mati. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki dua senjata suci Soverein. Sementara itu, orang gila itu juga menatap Kinfei Yang dengan heran. Saya harus pergi. Bukankah orang ini tidak ingin memasuki tanah para dewa yang terkubur? Mengapa sikapnya begitu tegas sekarang? Mengapa kamu tidak mau mendengarkan nasihatku? Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung, dan mata ketiga di antara kedua alisnya tiba-tiba tertutup, dan dunia sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bahaya sekali lagi menelan mereka. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bersama kami di sini, kalian tidak akan dibiarkan bertindak gegabuh. Dengus dingin pedang tanah tos dan kocokan ekor kuda bergema dalam kegelapan. Dentang. Diiringi suara tabrakan hebat, dunia kembali menjadi terang-benderang. Kinfei Yang dan yang lainnya menoleh dan melihat pria parubaya berjubah hitam berdiri di kehampaan di kejauhan. Wajahnya sedikit pucat, dan mata ketiga di antara alisnya telah menghilang. Selain itu, darah mengalir deras. Jelas sekali. Ini disebabkan oleh pedang tanah tos dan kocokan ekor kuda. Serigala bermata putih bergumam, ternyata itu ada hubungannya dengan mata ketiganya. Pria parubaya berpakaian hitam itu melirik kedua pria dan serigala itu. Tiba-tiba, dia melangkah maju, dan gelombang kekuatan hukum muncul, langsung menghilang di kedalaman wilayah tengah. Apa? Hukum waktu yang paling mendalam, waktu seketika. Serigala bermata putih berseru. Hukum kehancuran, hukum waktu. Orang ini benar-benar menguasai dua hukum waktu yang mendalam tertinggi. Apa maksudnya? Orang bila itu mengerutkan kening. Memang, dia tidak merasakan adanya niat membunuh dari orang ini. Tetapi mengapa dia ingin menghentikan mereka? Tuan binatang suci benar-benar melarikan diri. Melihat ini, binatang buas di bawah komando pria parubaya berpakaian hitam itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika mereka kembali sadar, mereka juga berbalik dan melarikan diri dengan panik. Benar-benar mengerikan. Manusia di sekitarnya memandang Kinfei yang dan serigala bermata putih dengan kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang buas dari tanah para dewa yang terkubur begitu ketakutan. Kintua, apa maksudmu dengan itu? Orang gila itu menoleh untuk melihat Kinfei yang dan bertanya dengan bingung. Apa yang kukatakan? Kinfei yang menarik kembali pandangannya dan menatap si gila dengan curiga. Itulah kalimat yang harus kamu ucapkan. Kata orang gila. Serigala bermata putih juga terbang dengan pedang tanatos dan menatap Kinfei yang dengan bingung. Kinfei yang merenung sejenak, lalu menatap ke arah wilayah tengah, mengerutkan kening, dan berkata, Aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku memasuki tanah para dewa yang terkubur, aku merasa seperti ada sesuatu yang memanggilku. Apa? Si gila dan serigala bermata putih terkejut. Dan perasaan ini sangat familiar. Rasanya seperti bertemu dengan anggota keluarga yang darahnya lebih kental dari air. Kinfei yang berbisik. Alisnya juga dipenuhi kebingungan. Dia belum pernah ke negeri para dewa yang terkubur, jadi mengapa dia punya perasaan seperti itu? Orang gila itu merenung sejenak lalu berkata dengan heran, Bukankah ini sama seperti saat aku memasuki tanah iblis yin? Tanah setan yin. Serigala bermata putih itu melirik si gila. Saat itu, si gila tidak hanya memperoleh kekuatan iblis darah di tanah iblis yin, tetapi ia juga memperoleh kemampuan untuk berubah. Mungkinkah ada juga kemampuan kuat yang tersembunyi di tanah para dewa yang terkubur, menunggu Kinfei yang untuk mendapatkannya. Tapi apa yang terjadi? Orang gila merasakan panggilan yang familiar di tanah setan yin. Kinfei yang juga merasakan panggilan yang akrab di tanah para dewa yang terkubur. Mereka semua berasal dari alam bawah, jadi bagaimana mereka bisa terlibat dengan tanah terlarang ini? Mata Kinfei yang berbinar. Dia menyingkirkan pedang tanah tos dan pengocok ekor kuda, menatap orang gila dan Serigala bermata putih, dan berkata, apapun yang terjadi, kita harus memasuki wilayah tengah. Ayo pergi. Kedua pria dan satu Serigala segera memasuki wilayah tengah. Saat mereka memasuki wilayah tengah, perasaan memanggil Kinfei yang menjadi semakin kuat. Apakah kamu mendengarnya? Kita harus memasuki wilayah tengah. Mereka benar-benar mendominasi. Lucu sekali, kalau aku punya kekuatan seperti mereka dan senjata penguasa sebanyak itu, aku juga pasti berani mengatakan hal seperti itu. Anda lebih baik berhenti bermimpi. Tapi sekali lagi, tanah Iblis Yin, wilayah berat, dan wilayah Inti Gletser kematian, apakah mereka pernah memasukinya sebelumnya? Mereka seharusnya sudah memasukinya sebelumnya. Kalau tidak, mengapa para naga dan orang-orang Feng muncul? Huh, aku benar-benar ingin melihat seperti apa wilayah Inti dari ketiga tanah terlarang ini. Jangan bicarakan ini dulu. Ayo cepat dan ikuti mereka. Mungkin kali ini kita akan cukup beruntung untuk melihat penampakan sebenarnya dari wilayah Inti Tanah para Dewa yang terkubur. Semua orang membentuk kelompok dan mengejar Kinfei yang dan yang lainnya. Untuk ini, Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih tidak lagi memperhatikan mereka, mereka juga tidak menyembunyikan identitas mereka. Bagaimanapun, mereka telah melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Jika mereka terus mencari kematian, maka itu bukan salah mereka. Sepanjang perjalanan, mereka akhirnya tiba di wilayah dalam. Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Binatang buas yang mengamuk di negeri para Dewa yang terkubur tampaknya merupakan organisasi yang terlatih dengan baik. Mereka tersebar di berbagai tempat dan dipimpin oleh berbagai raja binatang buas. Mereka menghususkan diri dalam memburu manusia yang memasuki negeri para Dewa yang terkubur. Terutama binatang buas yang mengamuk di kedalaman wilayah pusat, masing-masing dari mereka sangat kuat. Berbagai raja binatang yang berkuasa di suatu wilayah bahkan telah mencapai tingkat kedalaman tertinggi. Jika bukan karena Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih yang membuka jalan di depan, mereka yang mengikuti di belakang tidak akan bisa mendekati wilayah dalam. Dan sekarang, orang-orang yang berkumpul di belakang sudah lebih dari 10 ribu orang, membentuk masa hitam pekat. Momentumnya juga cukup menakutkan. Enyah Serigala bermata putih menamparkan dengan kakinya, menghancurkan raja binatang buas di depannya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke bagian dalam. Daerah pedalaman masih berupa hamparan gunung dan sungai yang tak berujung. Puncak-puncak raksasa berdiri kokoh dalam jumlah besar, dan pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit. Sebelum memasuki wilayah dalam, mereka dapat dengan jelas merasakan binatang buas yang mengerikan itu. Mengapa aku merasa bahwa ini adalah markas para binatang buas? Orang gila itu mengerutkan kening. Ini adalah markas para binatang buas dari alam awan langit kita. Terutama binatang buas yang ada di wilayah dalam, binatang buas apapun yang keluar dapat membunuh kita dalam hitungan detik. Seorang lelaki tua berpakaian hitam melangkah maju di depan Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih. Melihat ke bagian dalam, mata tuanya penuh dengan ketakutan. Benarkah? Kedua pria dan serigala itu tertegun, sedikit terkejut. Tapi ini sungguh aneh. Orang tua berpakaian hitam itu memandang sekelilingnya dengan curiga. Apa yang aneh? Kedua lelaki dan serigala itu menatap lelaki tua itu dengan curiga. Kamu tidak tahu. Tidak hanya wilayah perbatasan, wilayah tengah juga diawasi oleh binatang dewa. Selain itu, ada lebih dari satu binatang dewa, totalnya ada empat binatang dewa yang mengawasi utara, selatan, timur, dan barat. Juga karena keempat binatang suci inilah tidak ada seorang pun yang mampu melangkah ke wilayah bagian dalam sejak saman dahulu. Tetapi sekarang, mengapa aku tidak melihat jejak mereka? Wajah tua lelaki berpakaian hitam itu penuh dengan kebingungan. Empat binatang dewa. Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih saling berpandangan dengan cemas. Lagi pula, konon mereka semua memiliki senjata ilahi berdaulat, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkin karena tidak ada seorang pun yang mampu memaksa mereka mengeluarkan senjata ilahi berdaulat mereka, karena ada desas-desus bahwa mereka semua adalah ahli tertinggi yang telah menguasai enam makna mendalam yang agung. Pria parubaya lainnya melangkah maju dan melihat kebagian dalam. Apa? Menguasai enam makna mendalam yang agung. Kedua lelaki dan serigala itu saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bukankah makhluk-makhluk ini berada pada level yang sama dengan para leluhur dari berbagai daerah terlarang? Menakutkan. Tampaknya mereka telah meremehkan tingkat bahaya di tanah para dewa yang terkubur. Kalau saja mereka belum berhasil menembus alam kedaulatan kesempurnaan, apalagi memiliki senjata ilahi kedaulatan, belum lagi memasuki wilayah dalam, akan sulit bagi mereka untuk bisa melewati ujian lelaki tua berpakaian hitam itu. Seperti yang diharapkan. Tak satu pun dari empat wilayah terlarang di alam awan langit yang bisa diremehkan. Orang tua berpakaian hitam itu melanjutkan, selain empat binatang dewa yang mengawasi wilayah tengah, ada penghalang lain yang tidak bisa dilewati oleh orang biasa seperti kita. Penghalang apa? Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih tercengang saat mereka menatap lelaki tua itu dengan curiga. Itu sungai yang terletak di bawah. Tria tua berpakaian hitam itu menunjuk ke tanah di bawah dan berkata. Kedua lelaki dan serigala itu melihat ke bawah dan melihat sungai lebar di antara wilayah dalam dan wilayah tengah. Sungai itu seperti ular piton raksasa yang memanjang hingga ke ujung bumi di kedua sisinya. Sungai itu tenang dan airnya sangat jernih. Tampak seperti sungai biasa dan tidak membuat mereka merasa terancam. Konon katanya sungai ini melingkupi seluruh wilayah pedalaman dan menjadi pembatas alam. Namun, Anda jangan tertipu oleh penampilannya. Meskipun terlihat tenang dan biasa saja, sebenarnya ia dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua ini telah berada di negeri para dewa terkubur selama puluhan ribu tahun, tetapi aku belum pernah melihat seorang pun yang dapat menyeberangi sungai ini. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan suara yang dalam. 3654. Apakah sekuat itu? Serigala bermata putih memandang sungai dan mengungkapkan keraguannya. Ada juga sungai nether di area dalam domain berat. Namun perbedaannya adalah. Sungai nether tidak tampak sederhana pada pandangan pertama. Tetapi sungai di depan mereka sebenarnya tidak berbeda dari sungai biasa. Melihat Kinfei yang dan serigala bermata putih tidak mempercayainya, lelaki tua berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah gunung setinggi sekitar 10 ribu kaki di bawahnya muncul dari tanah. Lihat. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, gunung itu tiba-tiba membelah langit dan terbang menuju daerah dalam disertai suara angin dan guntur yang memekatkan telinga. Dua orang dan seekor serigala memandang gunung dengan curiga. Ledakan. Tepat saat gunung itu memasuki langit di atas sungai, disertai dengan suara dentuman keras, gunung itu langsung hancur berkeping-keping dalam kehampaan. Apa? Dua orang dan seekor serigala tiba-tiba berubah warna. Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat, seperti yang kau lihat, ada kekuatan tak terlihat di atas sungai. Siapapun yang memasuki sungai akan dilenyapkan oleh kekuatan ini. Benar saja, ada niat membunuh yang tersembunyi. Kinfei yang bergumam. Serigala bermata putih bertanya, bagaimana dengan sungai? Sungai ini tidak sederhana. Lelaki tua berpakaian hitam itu mengambil batu lain dan melemparkannya ke sungai. Begitu batu itu menyentuh air, aura penghancur muncul dan batu itu langsung berubah menjadi bubuk. Bahkan sungai pun mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kinfei yang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Kalau tidak tahu sebelumnya dan langsung masuk ke langit di atas sungai, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Memikirkan hal ini. Mereka tidak dapat menahan rasa takut yang terus menghantui mereka. Pena tua, terima kasih. Kinfei yang menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan penuh rasa terima kasih. Bertemu itu sudah takdir. Orang tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Kinfei yang tersenyum. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya, Tetua, Anda telah berada di tanah para dewa yang terkubur selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu apakah Anda mengenal kedua orang ini. Setelah berkata demikian, Kinfei yang melambaikan tangannya dan bayangan Yun Xiang dan Asura bertopeng pun muncul. Keduanya. Pria tua berpakaian hitam itu mengamati Yun Xiang dan Kinfei yang. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Kinfei yang dan mengangguk, Orang tua ini pernah melihat kalian sebelumnya. Di mana kamu melihatnya? Kinfei yang buru-buru bertanya. Saya telah melihatnya beberapa kali di wilayah perbatasan dan beberapa kali di wilayah tengah. Lagi pula, setiap saat, mereka akan terburu-buru. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Terburu-buru. Mendengar ini, Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah melihatnya lebih dari sekali di daerah perbatasan dan daerah tengah. Dengan kata lain, Yun Xiang dan Ye Zichen sering menjelajahi tanah para dewa yang terkubur. Fakta bahwa mereka terburu-buru berarti tujuan Yun Xiang dan Kinlai bukanlah suatu tempat di daerah perbatasan atau wilayah tengah. Mungkinkah mereka benar-benar menuju wilayah hinti? Keduanya meninggalkan kesan yang mendalam pada orang tua ini. Orang tua berpakaian hitam itu berkata lagi. Terkesan. Kinfei yang sedikit terkejut. Lelaki tua berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah mengingat sejenak, dia mengangguk. Ya, karena ada fenomena yang sangat aneh pada mereka. Fenomena aneh apa? Serigala bermata putih merasa curiga. Mereka sangat kuat. Dulu, lelaki tua ini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada beberapa penguasa puncak yang mengintai di kegelapan untuk menyergap mereka. Namun pada akhirnya, orang-orang ini dengan mudah dibunuh oleh mereka. Tapi ini tidak ada apa-apanya. Hal yang paling aneh adalah bahwa binatang buas di tanah para dewa terkubur tampaknya tidak menyerang mereka. Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Apa? Jangan menyerang mereka. Kedua pria dan satu serigala itu terkejut. Seseorang harus tahu. Bahkan jika mereka mengungkapkan identitas asli mereka, binatang buas di tanah para dewa terkubur seringkali berlarian untuk menyerang mereka. Terlihat betapa buasnya binatang buas di sini. Namun tak disangka, mereka tidak menyerang Yun Ziyang dan Asura bertopeng. Hal ini patut direnungkan. Orang gila itu menoleh ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu dan bertanya, apakah kamu yakin tentang ini? Saya pada dasarnya yakin. Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan menatapkin Feiyang dan serigala bermata putih. Sepertinya situasi dengan Yun Ziyang dan Asura bertopeng tidak sesederhana yang kita kira. Mungkin binatang dewa di perbatasan dan wilayah tengah. Mengenal mereka. Kenal mereka. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan menatap si gila. Maksudmu, binatang dewa di wilayah perbatasan tidak menyerangmu karena suatu rencana, tetapi karena Yun Ziyang dan Asura bertopeng. Dalam. Si gila mengangguk. Lelaki tua berpakaian hitam itu merenung. Mungkin juga mereka punya sesuatu yang ditakuti binatang buas. Itu tidak mungkin. Jangan bicara tentang binatang biasa untuk saat ini. Binatang dewa di perbatasan dan wilayah tengah semuanya telah memahami enam makna mendalam dan bahkan memiliki senjata dewa berdaulat. Dengan kekuatan seperti itu, apalagi yang bisa membuat mereka takut. Lagi pula, sejauh pengetahuanku, Yun Ziyang ini tidak memiliki senjata ilahi berdaulat. Jadi, pasti ada alasan lain. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana kau tahu dia tidak memiliki senjata ilahi berdaulat? Orang tua berpakaian hitam itu curiga. Karena kita saling mengenal. Mata Qin Fei yang berkedip. Jika Yun Ziyang benar-benar memiliki senjata ilahi berdaulat, maka dia tidak akan bersikap rendah hati saat memburu orang-orang Feng di wilayah tersebut. Jika dia memiliki senjata ilahi berdaulat, dia tidak akan melarikan diri dengan bantuan binatang buas dewa di wilayah perbatasan saat orang gila mengikuti mereka. Lalu apa yang mungkin menjadi alasannya? Serigala bermata putih merasa bingung. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, seperti yang kau katakan sebelumnya, Yun Ziyang dan Asura bertopeng mengenal binatang dewa di sini. Kemungkinan kedua adalah tuan mereka. Tuan mereka kemungkinan besar adalah makhluk yang sangat kuat. Bahkan binatang buas di sini takut padanya. Mata Qin Fei yang berkedip. Jika memang begitu, maka masalah ini menjadi lebih menarik. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Qin Fei yang menghela napas panjang dan melirik ke arah sungai, mari kita pikirkan cara untuk memasuki wilayah dalam terlebih dahulu. Serigala bermata putih, pergilah dan cobalah. Mengapa kamu tidak pergi? Serigala bermata putih mengecilkan lehernya dan berkata dengan marah. Apa? Ada kalanya kamu merasa takut? Orang gila itu menatapnya dengan pandangan menggoda. Apa kamu bercanda? Kenapa aku harus takut? Tunggu. Serigala bermata putih tersenyum bangga dan terbang ke tepi sungai. Ia mengangkat cakarnya dan meraih kekosongan di depannya. Meski dia bilang dia tidak takut, dia tetap saja merasa gugup. Pada saat yang sama, Qin Fei yang dan si gila juga menatap serigala bermata putih dengan gugup. Meskipun tubuh serigala bermata putih telah mencapai level penguasa, ini adalah salah satu dari empat area terlarang. Apapun bisa terjadi. Ledakan. Tepat saat cakar serigala bermata putih mencapai langit di atas sungai, kekuatan penghancur yang mengerikan segera melonjak keluar. Serigala bermata putih menjerit kesakitan dan cakarnya langsung hancur. Adegan ini membuat serigala bermata putih ketakutan sehingga ia segera mundur. Kekuatan penghancur itu pun lenyap dengan cepat, bagaikan kilatan api di wajan. Mustahil. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan. Bahkan dengan kekuatan seorang penguasa, dia tidak dapat menahan kekuatan penghancur di atas sungai. Kembali ke akal sehat mereka. Qin Fei yang segera mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke serigala bermata putih. Kemudian, dia melihat ke langit di atas sungai. Untungnya, lelaki tua berpakaian hitam dan yang lainnya telah mengikuti mereka sepanjang jalan. Kalau tidak, mereka pasti akan bergegas masuk. Tanpa persiapan apapun, menghadapi kekuatan penghancur yang tiba-tiba ini, bahkan senjata tingkat penguasa tidak akan mampu melindungi mereka. Ini berarti bahwa orang tua berpakaian hitam dan yang lainnya secara tidak langsung telah menyelamatkan hidup mereka. Kekuatan ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar gumaman dari kerumunan di belakang mereka. Lebih kuat. Qin Fei yang, si gila, dan serigala bermata putih tercengang. Mereka segera menoleh dan mengamati kerumunan di belakang mereka, bertanya, siapa yang bergumam tadi? Ya, 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 itu aku. Seorang pria parubaya kurus mengangkat tangannya dan menatap Qin Fei yang, si gila, dan serigala bermata putih dengan panik. Apakah kamu bercanda? Kami tidak berencana melakukan apapun padanya. Dan dia sangat takut. Serigala bermata putih terdiam. Bukankah ini semua salahmu? Kau terlihat seperti orang jahat. Orang gila diam-diam membencinya. Aku galak. Sederet garis hitam muncul di dahi serigala bermata putih. Pernahkah Anda melihat serigala yang begitu tampan? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap pria parubaya itu dan menghiburnya, Saudaraku, jangan gugup. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apa itu? Pria parubaya itu curiga dan ekspresinya masih cukup bingung. Qin Fei yang berkata, Kamu baru saja mengatakan bahwa kekuatan di atas sungai lebih kuat dari sebelumnya. Benarkah itu? Sepertinya begitu. Pria parubaya itu menganggup dan menjelaskan, Beberapa waktu lalu, saya melihat lebih dari selusin orang bertarung dengan sekelompok binatang buas di sini. Saat itu, ada dua orang yang juga memiliki kultivasi dominator yang sempurna. Mereka secara tidak sengaja terlempar ke atas sungai. Berbicara tentang ini, pria parubaya itu menatap langit di atas tepi sungai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melanjutkan, Meskipun mereka terbunuh oleh kekuatan di atas sungai pada akhirnya, mereka mengandalkan baju besi tingkat tertinggi yang menentang surga dan sedikit berjuang. Berjuang. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Menurut situasi saat ini, bahkan jika mereka memiliki baju besi tingkat tinggi yang menentang surga, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Mereka akan hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, menurut penilaanku kekuatannya telah menguat sedikit, dan seharusnya lebih dari sedikit. Kata pria parubaya itu. Setelah mendengar ini, Qin Fei yang, si orang gila, dan serigala bermata putih sekali lagi melihat ke langit di atas sungai. Dengan armor tingkat tertinggi yang menentang surga, mereka masih bisa sedikit berjuang. Kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi sekarang benar-benar dapat menghancurkan cakar White Eye Wolf dalam sekejap. Seseorang harus tahu. Tubuh fisik serigala bermata putih saat ini juga telah mencapai tingkat tertinggi. Secara logika, ia harus mampu menahan sedikit seperti armor penentang surga tingkat tertinggi. Mungkinkah, binatang suci di daerah perbatasan dan daerah pusat sedang bermain trik? Tiba-tiba, serigala bermata putih mengangkat alisnya. Orang gila itu berkata, dengan kata lain, mereka ingin menghalangi kita memasuki area dalam. Kalau tidak, alasan apa lagi yang bisa menjelaskan semua ini? Serigala bermata putih mendengus dingin. Sekarang, bukan saja mereka tidak melihat empat binatang suci di area tengah, bahkan binatang suci di area perbatasan telah menghilang tanpa jejak. Bahkan kekuatan di atas sungai telah menjadi jauh lebih kuat. Segala macam situasi abnormal, bukankah itu membuktikan bahwa mereka ada di sini untuk mereka? Orang tua berpakaian hitam itu menasihati, Saudara Kin, meskipun kami tidak tahu mengapa Anda harus pergi, tetapi melihat situasi saat ini, orang tua ini berpikir sebaiknya Anda tidak masuk. Itu benar. Rangkaian perubahan ini sungguh aneh. Yang lainnya juga memberi saran. Terima kasih atas perhatian Anda. Namun, kekuatan belaka tidak dapat menghentikan kita. Tetapi kalian, jangan mengikuti kami lagi. Kata Kin Feiyang. Mengapa? Semua orang bingung. Karena di tanah iblis Yin, tanah domen berat, dan gletser kematian, situasi seperti itu telah terjadi, dan pada akhirnya, tidak ada satupun orang yang mengikuti kita yang memiliki akhir yang baik. Itulah sebabnya kami mengubah penampilan kami saat memasuki wilayah perbatasan. Aku tidak ingin kau mengikuti kami sampai mati. Pendeknya. Ada banyak hal yang tidak dapat Anda pahami, dan juga bukan hal yang dapat Anda ikuti. Jika kau percaya padaku, berbaliklah dan pergi sekarang. Kin Feiyang menatap lebih dari 10.000 orang di depannya dengan tulus dan berkata, 3.655. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Awalnya, mereka mengikuti Kin Feiyang dan yang lainnya karena mereka ingin memasuki area dalam untuk melihat-lihat. Tapi sekarang, Kin Feiyang menyuruh mereka segera pergi. Jika sikap Kin Feiyang tidak baik, mereka mungkin akan membencinya, tetapi sikap Kin Feiyang saat ini penuh dengan ketulusan. Dia benar-benar peduli dan melindungi mereka. Jika mereka masih menaruh dendam padanya, maka mereka tidak punya perasaan. He he. Tentu saja kami percaya kata-kata saudara Kin. Bagaimanapun, karakter saudara Kin, saudara Raja Serigala, dan saudara orang gila sudah jelas bagi semua orang. Orang tua ini percaya bahwa di alam Tianyun saat ini, tidak ada seorang pun yang lebih menghargai persahabatan daripada dirimu. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kin Feiyang tersenyum penuh terima kasih. Tidak tidak tidak. Kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu, karena kamu peduli pada kami. Baiklah. Semuanya, jangan sampai kita ikut campur secara membabi buta dan menimbulkan masalah bagi saudara Kin dan yang lainnya. Orang tua berpakaian hitam itu memandang orang-orang di sampingnya dan tersenyum. Itu benar. Saudara Kin begitu peduli pada kita, kita tidak bisa tidak menghargainya. Saudara Kin, Anda harus berhati-hati. Sampai jumpa lagi. Semua orang berbalik dan pergi satu demi satu. Hati-hati di jalan. Pria tua berpakaian hitam itu menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum pada Kin Feiyang dan Serigala bermata putih. Dia lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tampaknya kita tidak hanya terkenal jahat, tetapi juga memiliki sisi yang saleh. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Tentu saja. Saya selalu menjadi perwujudan keadilan. Orang gila itu mencibir. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih melemparkan pandangan meremehkan di tempat itu. Ayo pergi. Kin Feiyang tersenyum tipis. Dia berbalik dan berjalan ke tepi sungai, mengamati permukaan sungai dan kehampaan. Dentang. Seekor kocokan ekor kuda muncul. Apakah kamu percaya diri? Kin Feiyang bertanya. Tentu saja. Ya. Di dunia ini, tidak banyak hal yang dapat menghentikan senjata soverein. Si pengocok ekor kuda tersenyum bangga, dan aura ilahi mengalir keluar. Aura itu menyapu kedua orang dan serigala itu dan terbang ke sisi yang berlawanan. Ledakan. Begitu mereka tiba di atas sungai, kekuatan penghancur itu muncul entah dari mana, menyelimuti mereka dari segala arah. Namun, kekuatan itu tidak mampu menembus pertahanan si pengocok. Lelaki tua berjubah hitam dan kelompoknya belum pergi jauh ketika mereka merasakan aura pengocok itu. Mereka berhenti di udara dan berbalik untuk melihat. Saya sungguh iri pada mereka karena memiliki senjata soverein. Ya. Dengan bantuan senjata soverein, apakah ada tempat yang tidak bisa kau tuju? Namun, Anda tidak bisa iri dengan hal-hal seperti itu. Semua orang menggelengkan kepala dan tertawa. Namun. Tepat saat pengocok ekor kuda hendak membawa Kinfei Yang dan Serigala bermata putih ke wilayah dalam, terdengar ledakan keras. Lima aura dewa yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari wilayah dalam dan bergegas menuju Kinfei Yang dan yang lainnya. Apa? Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam dan kelompoknya berubah drastis. Kelima aura ilahi ini adalah aura para penguasa. Pada saat yang sama, ekspresi Kinfei Yang, Sigila, dan Serigala bermata putih berubah drastis. Mereka tidak menyangka aura ilahi dari lima senjata penguasa muncul sekaligus. Lima aura ilahi melonjak seperti longsoran salju. Bahkan kumis ekor kuda tidak dapat menghindar tepat waktu. Ia hanya bisa melesat maju. Namun. Bagaimana mungkin satu senjata penguasa dapat menghalangi aura keilahian dari lima senjata penguasa? Pada saat ini. Kumis ekor kuda, bersama dengan Kinfei Yang, Sigila, dan si Serigala bermata putih, terlempar kembali ke wilayah tengah. Mereka menabrak gunung seperti meteor, menyebabkan gunung runtuh dan bumi retak. Mereka benar-benar mencegah mereka memasuki wilayah dalam. Rahasia apa yang tersembunyi di wilayah dalam? Mengapa mereka tidak membiarkannya masuk? Orang tua berpakaian hitam dan kelompoknya terkejut. Bajingan. Sambil meraung, Serigala bermata putih menyerbu keluar dari tanah yang hancur dan menatap wilayah dalam dengan niat membunuh. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Kinfei Yang dan Sigila juga muncul. Wajah mereka tertutup debu dan tubuh mereka berlumuran darah. Mereka tampak sangat menyedihkan. Mereka mengangkat kepala dan melihat kebagian dalam. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Jika bukan karena pelindung ekor kuda, mereka pasti sudah mati di bawah lima aura dewa. Jika kau berani melangkah maju, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Suara dingin terdengar di bagian dalam. Suara itu memekakkan telinga seperti guntur. Itu suaranya. Binatang dewa di tepi wilayah dalam. Pupil mata lelaki tua berpakaian hitam dan kelompoknya mengecil. Hari ini aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap tidak sopan. Saat suara Kinfei yang berakhir, pedang malaikat maut, diok ilahi phoenix api, dan pedang ilahi phoenix berapi-api muncul. Apa? Dia benar-benar memiliki empat senjata berdaulat. Bukankah dia bilang dia hanya punya tiga? Tunggu. Sepertinya ada lima senjata soverein. Lima. Ya. Masih ada kastil kuno yang belum muncul. Orang tua berpakaian hitam dan kelompoknya terkejut tak terlukiskan kata-katanya. Inikah kartu truf Kinfei yang, Raja Serigala bersayap emas, dan si gilamu. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Empat senjata berdaulat sekali lagi membawa Kinfei yang, si gila, dan Serigala bermata putih ke wilayah dalam. Empat senjata berdaulat. Jangan pernah berpikir untuk memasuki wilayah dalam. Suara angku dari binatang suci di tepi wilayah dalam terdengar di wilayah dalam. Ledakan. Lima aura mengerikan menyerbu ke arah Kinnan bagaikan air pasang. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa menghentikan mereka hari ini. Si gila mencibir. Aura ilahi dari kocokan ekor kuda dan tiga senjata penguasa lainnya berubah menjadi semburan tak terlihat yang menghantam ke arah lima aura ilahi. Ledakan. Kehampaan hancur, dan bumi runtuh. Sungai di bawah Kinfei yang dan yang lainnya juga dipenuhi ombak besar yang membanjiri segala arah. Untungnya, kami mundur lebih dulu. Kalau tidak, kami akan mendapat masalah besar. Melihat kejadian itu, lelaki tua berpakaian hitam dan rombongannya merasa ngeri. Konfrontasi dan tabrakan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri. Lima aura dewa sangat, sangat kuat. Keempat senjata berdaulat, Kinfei yang, si gila, dan si serigala bermata putih benar-benar terhalang di atas sungai. Mereka tidak dapat melangkah ke wilayah dalam untuk waktu yang lama. Akan kukatakan sekali lagi, enyahlah. Raungan binatang dewa itu terdengar lagi, menggetarkan segala arah. Enyahlah. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Kinfei yang berkata dengan dingin. Dengan suara berdenting, kastil kuno itu juga muncul di atas kepala mereka. Aura ilahinya sangat luas dan kuat. Aura ilahi dari sepuluh senjata penguasa bertabrakan dengan dahsyat antara langit dan bumi. Gunung-gunung dan bumi di segala arah hancur. Gelombang kejut menyebar ribuan mil jauhnya. Baik itu binatang buas atau lelaki tua berambut hitam dan kelompoknya. Mereka semua berlarian dengan panik untuk menyelamatkan diri. Hanya dalam beberapa kedipan mata. Sejauh mata memandang, semuanya telah berubah menjadi berantakan. Daerah dalam. Di bagian terdalam. Dua pemuda berdiri di puncak gunung dan melihat ke arah sungai. Itu adalah Yun Ziyang, Sang Asura bertopeng. Mereka benar-benar datang. Sang Asura bertopeng mendesah. Ini semua salahku karena terlalu ceroboh. Aku membiarkan si gila melacak keberadaanku. Yun Ziyang menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Ini takdir. Bahkan tanpamu, cepat atau lambat mereka pasti akan sampai di sini. Asura bertopeng menghiburnya. Kamu benar-benar tahu cara menghibur orang. Tapi mereka. Saya khawatir mereka sangat marah sekarang. Yun Ziyang tersenyum pahit. Hewan-hewan suci di negeri para dewa terkubur tidak semudah diajak bicara seperti Asura bertopeng. Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Asura bertopeng menepuk bahu Yun Ziyang. Kemudian keduanya terbang menuju batas wilayah dalam. Batasnya. Sungainya pun telah runtuh. Akan tetapi, kekuatan yang merasuki kehampaan itu tidak hilang. Tapi sekarang. Dengan kastil kuno dan empat senjata penguasa lainnya, kekuatan ini tidak lagi menjadi ancaman. Namun. Menyembunyikan binatang suci dan lima senjata berdaulat, sikap mereka sangat tegas. Mereka tidak mau mundur selangkah dan membiarkan Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih memasuki wilayah dalam. Namun, semakin mereka bersikap seperti ini, semakin Qin Fei Yang, si gila, dan Serigala bermata putih tidak mau mengakui kekalahan. Mengapa kamu harus melakukan ini? Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa tanah para dewa yang terkubur tidak akan menjadi musuhmu. Cepatlah pergi. Jangan buang waktu di sini. Suara binatang suci itu terdengar lagi dengan nada tak berdaya. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, ketika keraguan di hatiku teratasi, kami secara alami akan pergi. Tidak ada jawaban yang Anda inginkan di sini. Binatang dewa itu meraung. Ada atau tidak, saya akan tahu saat saya masuk. Mata Qin Fei Yang tenggelam. Dia menatap si gila dan Serigala bermata putih dan berkata, Kakak senior, kamu seharusnya menguasai teknik terlarang super yang kuberikan padamu. Sekarang, gunakan itu. Dan Serigala bermata putih, panggil Serigala berwarna darah di antara kedua alismu. Oke. Si gila dan si Serigala bermata putih mengangguk. Aduh. Diiringi dengan lolongan yang menggetarkan langit, tanda di antara kedua alis Serigala bermata putih itu memancarkan cahaya berwarna darah yang mengerikan. Seekor Serigala raksasa berwarna darah muncul dari udara tipis. Itu seperti gunung raksasa dengan keganasan yang mengerikan. Si gila melambaikan tangannya dan energi yang merusak menyeruak keluar. Ini bukanlah hukum kehancuran, tetapi teknik terlarang yang amat kuat, teratai api kehancuran. Saat energi ini muncul, 10 teratai api seukuran batu giling muncul di atas orang gila. Aura penghancur menutupi langit dan menutupi bumi. Pada saat yang sama ketika Serigala berwarna darah dan teratai api kehancuran muncul, Qin Fei Yang mengaktifkan 3.000 klonnya. Diiringi dengan raungan naga, gambar naga hitam muncul di atas masing-masing klon. Semua gambar naga itu panjangnya puluhan ribu kaki. Seolah-olah mereka terkondensasi dari api neraka dan memancarkan aura mengerikan. Ini adalah teknik terlarang Qin Fei Yang, api naga sembilan dunia bawah. Tapi ini bukanlah akhir. 3.000 klon membuka mata surga dan menyalin teknik terlarang super milik orang gila, teratai api kehancuran, serta Serigala Raksasa berwarna darah yang dipanggil oleh Serigala Bermata Putih. Dalam sekejap. Di atas 3.000 klon, muncul 3.000 Serigala Raksasa berwarna darah, 3.000 teratai api kehancuran, dan 9 naga api dunia bawah. Jika Serigala Raksasa berwarna darah yang dipanggil oleh Serigala Bermata Putih dapat dianggap sebagai teknik terlarang, maka sekarang ada 9.000 teknik terlarang. Aura mengerikan membanjiri area itu. Terutama 3.000 Serigala Raksasa berwarna darah. Mereka bahkan lebih mengerikan daripada teratai api penghancur dan 9 naga api dunia bawah. Tidak seorang pun dapat menghentikan kita. 3.000 klon menatap area bagian dalam dan meraung serempak. 9.000 teknik terlarang berubah menjadi semburan yang menghantam 5 senjata ilahi penguasa. Terjadi ledakan keras. 9.000 teknik terlarang, bersama dengan kastil kuno dan 5 senjata ilahi penguasa, akhirnya menghancurkan 5 senjata ilahi penguasa. Kemudian kastil kuno membawa Kinfei Yang, Bingjis, dan Serigala Bermata Putih ke area dalam. Pedang Tanatos, Sapu Ekor Kuda, Giyok Dewa Phoenix Api, dan Pedang Phoenix Api juga memasuki area dalam. Mereka melayang di samping kastil kuno, melindungi Kinfei Yang, Bingjis, dan Serigala Bermata Putih. Seseorang harus tahu. Namun, ini bukanlah satu-satunya kartu truf Kinfei Yang dan yang lainnya. Karena masih ada pedang naga darah. Kinfei Yang tidak memanggil pedang naga darah sekarang karena dia ingin menyimpan kartu truf. Tidak banyak orang yang tahu bahwa pedang naga darah sedang mengikutinya. Ambil contoh pintu masuk gletser kematian, meskipun ada banyak orang dan binatang buas di dekatnya, ketika Kisiong dan Bingjis mengeluarkan senjata ilahi penguasa, orang-orang dan binatang buas ini telah melarikan diri, jadi mereka tidak melihat pengkhianatan pedang naga darah dengan mata kepala mereka sendiri. Dan sekarang, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di area dalam tanah para dewa yang terkubur, jadi mereka tetap harus menyimpan kartu truf. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka masih bisa mengejutkan pihak lain. 3656 Area Dalam Segala sesuatu yang dapat dilihatnya juga berantakan. Namun, suasananya sangat sepi. Kinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih berdiri di tanah dan mengamati area di depan mereka. Mereka tidak melihat binatang dewa ataupun lima senjata penguasa di tepinya. Tidak ada binatang lainnya juga. Tentu saja. Tidak peduli seberapa kuat binatang buas ini, mereka tidak akan berani tinggal di sekitar sini. Bagaimanapun, pertempuran antara senjata soverein telah terjadi. Tetapi mengapa binatang dewa dan lima senjata berdaulat tidak muncul saat mereka memasuki area dalam? Bahkan auranya pun telah menghilang. Bukankah mereka mempertaruhkan nyawa untuk menghentikan mereka? Bagaimana situasinya? Satu napas, dua napas. Setelah beberapa saat, binatang dewa dan lima senjata penguasa tidak bergerak. Suasana yang tenang ini membuat Kinfei Yang, orang gila, dan serigala bermata putih menggigil. Hei, 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 jangan diam saja. Tidak bisakah kau memberi kami reaksi? Serigala bermata putih meraung. Tetapi bagian dalam masih sunyi senyap. Mungkinkah mereka melihat bahwa mereka tidak dapat menghentikan kita, jadi mereka menyerah dan pergi begitu saja? Orang gila itu mengerutkan kening. Kita tidak bisa ceroboh. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Sikap dewa binatang yang menghentikan mereka memasuki area dalam sangat kuat. Mustahil bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Tapi mengapa mereka menghentikannya? Orang gila itu tiba-tiba bertanya, Kin tua, apakah kekuatan yang memanggilmu masih ada? Ya. Dan Kinfei Yang menganggup dan mengamati area bagian dalam, semakin kuat dan kuat. Aku merasa itu tidak jauh lagi. Mungkinkah alasan mengapa mereka menghentikan kami memasuki area dalam adalah karena kekuatan yang memanggilmu? Orang gila itu terkejut. Hah. Mendengar ini, Kinfei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Jangan katakan itu. Kemungkinan seperti itu memang ada. Serigala bermata putih mengangguk. Mungkin di area dalam, atau mungkin di area inti, ada sesuatu yang berhubungan dengan Kinfei Yang, dan pemilik tanah para dewa yang terkubur takut kehilangan benda ini, jadi dia melakukan segala kemungkinan untuk menghentikan mereka. Jika memang begitu, maka benda ini pasti sangat berharga. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu peduli tentang hal itu. Orang gila bertanya. Tentu saja. Mungkin ini kesempatan bagus untuk Kin si kecil. Kata Serigala bermata putih. Kinfei Yang terdiam saat melihat si gila dan Serigala bermata putih berbicara begitu serius. Alangkah hebatnya jika memang begitu kenyataannya. Namun, dia hanya akan mengetahui kebenarannya ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. DENTANG Akan tetapi, tepat saat mereka mengira bahwa binatang ilahi dan lima senjata ilahi berdaulat benar-benar telah pergi, lima aura mengerikan menyeruak keluar dari tanah di bawah kaki mereka. Tanah runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Terkejut, kelompok Kinfei Yang dan orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu terpental di tempat. Tubuh mereka retak di tempat, dan darah menyembur keluar. Aura kematian menyelimuti mereka. Betapa tercelanya. Senjata berdaulat benar-benar menggunakan serangan diam-diam. Kedua pria dan Serigala itu marah besar. Pada saat kritis ini, Kastil Kuno, Pedang Malaikat Maut, Sapu Ekor Kuda, Giyok Dewa Fenix Api, dan Pedang Dewa Fenix Api bereaksi. Mereka segera melepaskan aura dewa yang mengerikan untuk melindungi Kinfei Yang, Si Gila, dan Serigala bermata putih. Tubuh mereka yang retak tidak hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, lima senjata ilahi berdaulat melesat keluar dari tanah dan bertabrakan dengan Kastil Kuno dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Ledakan kekuatan penghancur lainnya meletus. Melihat kejadian ini, Kinfei Yang, Si Gila, dan Si Serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Untungnya, Kastil Kuno dan lima senjata ilahi berdaulat bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, mereka pasti sudah hancur. Bahkan serangan diam-diam dari seorang ahli tertinggi akan berakibat fatal bagi siapapun, apalagi serangan diam-diam dari senjata ilahi berdaulat. Terlebih lagi, totalnya ada lima senjata ilahi berdaulat. Tindakan ini tidak hanya membuat kedua pria dan Serigala itu sangat marah, tetapi bahkan Kastil Kuno dan senjata ilahi berdaulat lainnya membenci mereka dari lubuk hati mereka. Kalian benar-benar aib bagi kami, senjata ilahi berdaulat. Kastil Kuno itu mendengus dingin. Lima senjata ilahi berdaulat bekerja sama untuk membangun penghalang di sekitar Kinfei Yang, Si Gila, dan Serigala bermata putih. Setelah memastikan keselamatan mereka, mereka menyerang lima senjata ilahi berdaulat. Kinfei Yang, Si Gila, dan Si Serigala bermata putih segera melahap pil kehidupan ilahi, lalu menatap kelima senjata ilahi berdaulat. Meski tubuh mereka hampir terkoyak, itu bukan masalah besar bagi mereka saat ini. Mereka hanya butuh sedikit waktu lagi untuk pulih sepenuhnya. Dentang. Gemuruh. Tabrakan sepuluh senjata ilahi berdaulat benar-benar merupakan pemandangan kehancuran. Langit dan bumi runtuh, dan kehampaan berubah menjadi kekacauan. Pada saat ini, entah itu makhluk hidup di wilayah tengah atau binatang buas di wilayah dalam, mereka semua berlarian untuk menyelamatkan diri. Misalnya, ketika lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya melihat aura yang melonjak dan kehancuran gunung-gunung serta sungai-sungai, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sebelum. Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya memasuki wilayah dalam, mereka melihat kekuatan ilahi dari sepuluh senjata ilahi berdaulat saling bertabrakan. Mereka telah menyadari bahwa pertempuran yang mengguncang dunia akan segera meletus. Jadi pada saat itu mereka sudah mulai berlari menyelamatkan diri. Seperti yang diharapkan, pertempuran telah benar-benar meletus. Tetapi meskipun mereka berhasil melarikan diri terlebih dahulu, hati mereka masih dipenuhi rasa takut dan gelisah. Karena mereka tidak bisa menggunakan senjata suci teleportasi ruang waktu di sini, mereka hanya bisa mengandalkan seni suci tambahan untuk melarikan diri. Tetapi, riak dari pertempuran senjata ilahi berdaulat menyebar jauh lebih cepat dari mereka. Jika pertempuran dilanjutkan, cepat atau lambat mereka akan mati diterjang riak-riak ombak. Pada akhirnya, seluruh tanah para dewa yang terkubur akan dihancurkan. Semua makhluk hidup di negeri para dewa yang terkubur akan mengalami kematian yang tragis. Pendeknya. Jika mereka tidak menggerakkan medan perang, tanah para dewa yang terkubur akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, Qin Fei yang juga mengetahui hal ini. Melihat dunia di depannya yang telah berubah menjadi kekacauan, dia membuat keputusan cepat. Dia melihat kelima senjata ilahi berdaulat dan berteriak, pergi ke sungai bintang. Hati-hati. Orang gila itu diam-diam memperingatkan. Kemudian, pedang malaikat maut, kumis ekor kuda, diok ilahi phoenix berapi, dan pedang phoenix berapi merobek kekacauan dan dengan paksa menyeret lima senjata ilahi berdaulat ke dalam sungai bintang. Ini pertama kalinya aku menghadapi serangan diam-diam dari senjata ilahi berdaulat. Si gila mendengus. Ini bukan pertama kalinya. Saat itu, bukankah pedang dewa naga dan pedang suci naga es menyerang kita berulang kali? Namun kali ini, kami memang sedikit ceroboh. Tetapi itu juga mengonfirmasi dugaan kami bahwa pasti ada rahasia tak dikenal yang tersembunyi di negeri para dewa yang terkubur. Mata Qin Fei yang berkedip. Kalau tidak, mengapa binatang ilahi berusaha keras menghentikan mereka? Bukan hanya sebelumnya, tapi sekarang. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Binatang ilahi. Kedua pria dan satu serigala itu terkejut. Ledakan. Segera setelah. Aura dewa yang mengerikan muncul. Begitu aura suci ini muncul, Qin Fei yang, si gila, dan si serigala bermata putih tak kuasa menahan perasaan terkejut. Karena aura ilahi ini juga berasal dari senjata ilahi yang berdaulat. Sebenarnya ada enam senjata ilahi berdaulat yang tersembunyi di tanah para dewa yang terkubur. Baik. Diiringi serangkaian langkah kaki yang sunyi namun kuat, seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan keluar dari kekacauan. Itu adalah binatang ilahi dari daerah perbatasan. Di atas kepala pria parubaya berpakaian hitam itu, sebuah belati hitam tergantung. Belati itu panjangnya sekitar 30 cm dan seluruhnya berwarna hitam. Belati itu dipenuhi untayan cahaya hitam, seolah-olah itu adalah makhluk iblis dari jurang neraka. Belati itu dipenuhi aura mengerikan yang mengerikan. Kecerobohanmu saat ini menyebabkan kau tidak membiarkan si gila dan yang lainnya pergi ke sungai bintang. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatapkin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih dengan niat membunuh di matanya. Benarkah begitu? Ketika kedua pria dan satu serigala mendengar ini, jejak ejekan melintas di mata mereka. Kau satu-satunya yang memiliki kartu tersembunyi. Namun hal itu disembunyikan dengan sangat baik dan pria parubaya berpakaian hitam itu tidak menyadarinya. 3657 Pria parubaya berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan belati hitam muncul di tangannya. Dia menatapkin Feiyang dan serigala bermata putih dengan dingin dan berkata, ini adalah pedang neraka. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu jenis senjata apa itu. Senjata dominator. Si gila berkata dengan suara berat dan ekspresi serius. Itu benar. Kau tidak menduga aku akan memiliki senjata dominator ke-6, kan? Pria parubaya berpakaian hitam itu mencibir. Mendesah. Serigala bermata putih itu mendesah dan menatap pria parubaya berpakaian hitam itu. Kami mengaku kalah. Kami akan meninggalkan tanah para dewa terkubur sekarang. Mohon maafkan kami. Kamu baru mengakui kekalahan sekarang. Kamu hanya ingin pergi sekarang. Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan, tetapi kamu begitu sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan pernah tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Tatapan mata pria parubaya berpakaian hitam itu berubah dingin. Diiringi suara berdenting keras, pedang raka segera meletus dengan aura penghancur dunia dan menyerbu ke arah Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Kita sombong, lalim, dan tidak sopan. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan tertawa. Menurutmu bagaimana kami bisa bersikap sombong dan lalim? Dan bagaimana menurutmu kami tidak sopan? Jika kami arogan dan lalim, apakah menurutmu kalian akan mampu meninggalkan daerah perbatasan saat itu? Jika aku tidak salah, kamu hanya punya satu senjata dominator saat itu. Sekarang setelah kamu memiliki enam senjata dominator, kamu berhutbah kepada kami. Konyol. Wajah si orang gila penuh dengan ejekan. Siapa yang konyol? Hellblade, hancurkan tubuh mereka. Biarkan mereka merasakan keputusasaan. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung. Bahkan sekarang, mereka masih berani memprovokasinya. Mereka hanya mencari kematian. Rasa putus asa. Kami sudah sering mengalami hal ini. Tapi kamu tidak punya kemampuan itu. Si gila mencibir dan berbalik menatap Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang juga memancarkan cahaya dingin. Kalau saja orang ini tidak membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka saat Serigala bermata putih menyuruh mereka meninggalkan negeri para dewa terkubur, dia pasti akan memberikan muka kepada orang ini. Bagaimanapun, setidaknya itu berarti orang ini tidak mempunyai niat buruk. Tapi sekarang, dia bahkan ingin menghancurkan tubuh mereka. Dari suaranya, dia bahkan ingin menyiksa mereka. Dia tentu saja tidak bisa menoleransi hal ini. Ledakan. Pedang neraka membawa ketajaman yang mengerikan saat menghantam penghalang yang didirikan oleh senjata suci milik lima penguasa. Penghalang itu segera mulai terdistorsi. Meskipun penghalang itu dibangun oleh lima senjata ilahi berdaulat, itu tetap saja kekuatan ilahi. Aura ilahi setara dengan aura manusia. Tak peduli seberapa kuat auranya itu hanyalah hal biasa. Dengan kata lain, kekuatan ilahi dari senjata ilahi berdaulat hanyalah teknik biasa. Senjata ilahi berdaulat yang sepenuhnya terbangun akan berada pada level lain. Hellblade telah sepenuhnya bangkit. Tanpa senjata suci Dominator, mustahil untuk menghentikan Hellblade hanya dengan aura. Retakan. Penghalang itu hanya bertahan selama tiga tarikan napas. Dengan suara keras, penghalang itu hancur di tempat. Ketajaman pedang neraka yang mengerikan segera menyelimuti Kinfei Yang dan serigala bermata putih. Inilah harga dari kesombongan. Mata pria parubaya berpakaian hitam itu bersinar dengan cahaya dingin. Tetapi sebelum dia selesai berbicara. Dentang. Disertai suara yang memekatkan telinga, pedang naga darah membawa aura dewa yang mengerikan saat keluar dari tubuh Kinfei Yang dan bertabrakan dengan pedang neraka. Aura penghancur dunia langsung menyeruak keluar. Pedang naga darah dengan tegas mundur bersama kedua orang dan serigala itu. Pedang neraka pun sama. Aura ilahi bergulir dan melindungi pria parubaya berpakaian hitam itu. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian hitam itu menatap pedang naga darah dengan linglung. Ternyata ada senjata penguasa ke-6. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Bukankah ini senjata penguasa naga, pedang naga darah? Mengapa senjata penguasa naga ada di tangan Kinfei Yang? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Apakah kau benar-benar mengira kami takut padamu? Aku hanya menggodamu. Serigala bermata putih itu menyeringai. Pria parubaya berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi marah dan bertanya, mengapa pedang naga darah ada bersamamu? Oh, kau tahu tentang pedang naga darah? Sepertinya kau tahu banyak tentang situasi para naga. Serigala bermata putih menjerit. Sebelum lelaki setengah bayar berpakaian hitam itu sempat berbicara, si Serigala gila tertawa dan berkata, lagi pula, kita semua adalah daerah terlarang. Kita harus tahu lebih banyak atau lebih sedikit. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangkat alisnya dan berkata, Anda belum menjawab pertanyaan kami. Menurutmu siapa dirimu? Mengapa kami harus menjawabmu? Jika kamu mampu, pergilah dan cari tahu sendiri. Tetapi saya khawatir Anda tidak akan mempunyai kesempatan itu. Mata Serigala bermata putih dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap pedang naga darah dan berkata, serahkan medan perang kepada kami. Dipahami. Blood Dragon Blade tersenyum lebar. Kekuatan ilahi terpancar darinya saat dia menunjuk Hellblade dan berkata, jangan halangi mereka di sini. Pedang neraka tidak mengatakan apapun. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap pedang naga darah, lalu melirik Kinfei Yang, Serigala gila, dan Serigala bermata putih. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Maju. Dentang. Pedang neraka segera melesat ke langit dan menghilang ke dalam sungai bintang. Pedang naga darah tertawa arogan dan mengejar Serigala gila. Apa rencanamu sekarang? Kinfei Yang menatap pria parubaya berpakaian hitam dan berkata dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Mata ketiga pria parubaya berpakaian hitam itu muncul lagi. Mata hitam dan putih itu dipenuhi dengan cahaya aneh. Kamu masih ingin berkomplot melawan kami? Serigala gila tersenyum dingin dan mata ketiga muncul di antara kedua alisnya. Seolah-olah ada gunung mayat dan lautan darah di mata ini. Itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mata darah. Segala yang terlihat berubah menjadi batu. Sama seperti sekarang, Serigala ganas menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dan kakinya langsung berubah menjadi batu. Kemampuan ini. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Naga lilin tua, sepertinya jika kita tidak menunjukkan diri, kamu tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Disertai tawa serak, seorang lelaki tua berpakaian merah muncul di kehampaan tak jauh dari sana. Kinfei Yang, si gila mo, dan raja Serigala bersayap emas, kalian benar-benar sesuai dengan reputasi kalian. Suara dingin lainnya terdengar dan dua pria dan dua wanita muncul di samping lelaki tua berpakaian merah. Begitu kelima orang itu muncul, kekuatan hukum yang mengerikan mengalir menuju mata darah di antara kedua alis Serigala gila. Apa? Begitu banyak hukum utama. Bahkan Kinfei Yang saat ini, Serigala ganas, dan Serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Karena masing-masing dari kelima orang ini telah menguasai dua atau tiga hukum utama. Dan dalam hal kekuatan, apakah itu hukum tertinggi atau hukum biasa, semuanya telah mencapai tingkat hukum tertinggi. Dengan kata lain, kelima orang itu seperti pria parubaya berpakaian hitam. Mereka semua adalah ahli super pamungkas dan berada di level yang sama dengan para leluhur seperti Kizi. Ledakan. Tanpa ragu-ragu. Kinfei Yang, Serigala bermata putih, dan Serigala gila semuanya segera mengaktifkan kekuatan hukum mereka dan mengubahnya menjadi gelombang besar yang menutupi langit dan meledak ke arah kekuatan hukum kelima orang itu. Mereka tidak mengaktifkan hukum utama mereka sekarang karena mereka tidak punya waktu untuk melakukannya. Karena kelima orang ini muncul terlalu tiba-tiba dan menyerang mereka pada saat pertama. Kalau mereka mengaktifkan hukum pamungkas mereka sekarang, mereka pasti sudah ditenggelamkan oleh kekuatan hukum kelima orang itu sebelum hukum pamungkas mereka muncul. Diiringi suara ledakan keras, kekuatan hukum Kinfei Yang, Serigala gila, dan Serigala bermata putih hancur di tempat. Kedua orang itu dan Serigala itu memuntahkan darah dan terus mundur. Lagipula, kelima orang itu masing-masing menguasai dua atau tiga hukum utama. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, mereka lebih unggul. Lebih-lebih lagi. Pada saat yang sama. Tria parubaya berpakaian hitam itu benar-benar menghancurkan kakinya yang membatu dan mengaktifkan hukum waktu pamungkas, waktu instan. Dia langsung muncul di depan Serigala gila dan menunjuk mata darah Serigala gila. Kekuatan hukum yang merusak meraung keluar dari ujung jarinya. Serigala gila menjerit saat mata merahnya pecah di tempat. Kekuatan penghancur yang mengerikan merobek dahi Serigala gila dan menghantam kepalanya. Kaca. Kepala Serigala gila itu langsung meledak dan daging dan darah berceceran di mana-mana. Kaka senior. Serigala kecil yang gila. Ekspresi Kinfei Yang dan Serigala bermata putih berubah saat mereka buru-buru memanggil kekuatan hukum mereka dan menyerang pria parubaya berpakaian hitam itu bersama-sama. Pria parubaya berpakaian hitam itu langsung terpental di tempat. Kemudian Kinfei Yang dan Serigala bermata putih mengambil jiwa ilahi dan tubuh Serigala gila dan mundur seperti kilat. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Jika bukan karena reaksi tepat waktu Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, jiwa ilahi Serigala ganas itu akan hancur oleh kekuatan hukum penghancur dari pria parubaya berpakaian hitam itu. 3658. Untuk dapat bereaksi tepat waktu, tampaknya pengalaman tempur dan kesadaranmu tidaklah buruk. Orang tua berpakaian merah itu berbicara dengan sedikit rasa apresiasi di matanya. Terima kasih atas pujiannya. Serigala bermata putih tersenyum sinis saat cahaya dingin berkedip di matanya. Sungguh tidak bisa dimaafkan telah melukai matman sampai sejauh itu. Memuji kalian sedikit dan kalian jadi terbawa suasana. Salah satu wanita itu mendengus ketika kekuatan kehidupan yang agung menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti pria parubaya berpakaian hitam itu. Dengan bantuan kekuatan hidup ini, kaki pria parubaya berpakaian hitam yang hancur sendiri itu langsung diperbaiki. Hukum kehidupan. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Bukankah masih ada hukum kehidupan? Bagaimana mereka bisa melupakan hal ini? Dengan hukum kehidupan, apa yang perlu ditakutkan? Bukan hanya Kinfei Yang dan si gila, bahkan Serigala bermata putih sendiri telah mengabaikan hukum kehidupan yang baru saja dicarah. Kami memiliki hukum kehidupan, kalian tidak punya peluang untuk menang. Pria parubaya berpakaian hitam itu berbicara ketika mata ketiga di antara kedua alisnya memancarkan cahaya aneh. Haha. Itu hanya hukum kehidupan, apa hebatnya? Mata Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Ledakan. Dengan diaktifkannya hukum kehidupan, bukan hanya luka Serigala bermata putih saja yang sembuh, bahkan luka di wajah Kinfei Yang pun langsung sembuh. Segera setelah. Energi kehidupan tak terbatas mengalir menuju tubuh si gila. Kepalanya yang hancur mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apa? Anda juga memiliki hukum kehidupan. Kenamnya tercengang. Apakah itu aneh? Tetapi berkat pengingatmu, aku akan melupakan hukum kehidupan yang kurampas dari Kiyue Feng. Serigala bermata putih tertawa. Saat suaranya meredah, kepala matman kembali pulih, bahkan luka-lukanya pun sembuh. Jiwa ilahinya segera kembali ke tubuhnya. Hukum kehidupan sungguh kuat. Orang gila itu tertawa keras. Sekalipun kepalanya hancur, hanya butuh beberapa kedipan mata untuk merekonstruksinya kembali. Kiyue Feng. Kenamnya terkejut. Itu benar. Hukum kehidupan ini dijarah dari Kiyue Feng. Bisa dibilang begitu. Saya menyatu dengan hukum alam kehidupannya. Serigala bermata putih tertawa. Menyatu dengan hukum kehidupan Kiyue Feng. Kenamnya saling berpandangan. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Kiyue Feng, tetapi mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Ini adalah Patriar Klan Kilinkayu. Sama seperti mereka, dia adalah seorang ahli super yang berdiri di puncak piramida alam awan langit. Raja Serigala bersayap emas benar-benar telah menjarah hukumnya. Yang lebih tidak dapat dipercaya lagi adalah. Merebut hukum kehidupan Kiyue Feng, dia benar-benar masih bisa keluar dari tanah suci Kilin hidup-hidup. Mereka perlahan menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan kemampuan kedua manusia dan Serigala itu. Pertama, ada pedang naga-darah milik naga, lalu jiwa perang milik ilmuwan gila, dan sekarang hukum kehidupan. Segalanya berada di luar ekspektasi mereka. Kau bahkan tidak tahu bahwa saudara lian dapat merampas kekuatan hukum orang lain. Sepertinya kalian juga tidak tahu banyak tentang kami. Serigala bermata putih mengamati mereka berenam, matanya penuh penghinaan. Sudah waktunya untuk membalas. Enam ahli tertinggi, tolong jangan mengecewakan kami. Ilmuwan gila itu tersenyum sinis, dan kekuatan setan darah pun muncul. Seperti gelombang darah, kekuatan itu langsung menyelimuti dunia ini. Kekuatan Blood Demon berkali-kali lebih mengerikan daripada kekuatan Yin Demon. Kekuatan itu begitu kuat dan menyebar dengan ganas ke dalam ke enam orang itu. Kenamnya tiba-tiba merasakan bahwa jiwa keilahian mereka, kekuatan keilahian, darah, dan bahkan kekuatan hukum mereka sedang terkikis oleh kekuatan setan darah. Desir. Pada saat yang sama, tiga ribu klon muncul di belakang Qin Fei Yang. Hukum karma dan hukum kehancuran, dua hukum tertinggi yang mendalam, semuanya diaktifkan. Tiga ribu klon, enam ribu makhluk tertinggi yang mendalam. Bagi mereka berenam, ini adalah malapetaka yang akan memusnahkan mereka. Hati-hati. Ini bukan klon. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung. Karena ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya memaksa masuk ke area dalam, dia telah melihat kekuatan tiga ribu klon. Membuat keputusan yang cepat. Mereka semua telah mengaktifkan kekuatan mendalam tertinggi mereka. Tentu saja. Masing-masing dari mereka telah menguasai enam ilmu pengetahuan mendalam yang tertinggi. Haha. Kalian semua semut. Tiga ribu klon itu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangan mereka, mengirimkan enam ribu kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi ke arah mereka berenam. Ledakan. Diiringi ledakan yang memekakan telinga, kedalaman tertinggi ke enam orang itu langsung hancur dalam kehampaan. Itu adalah penindasan yang tak terhentikan. Seseorang harus tahu. Masing-masing dari mereka telah menguasai dua hingga tiga hukum tertinggi. Kenamnya memiliki sedikitnya selusin makhluk agung yang mendalam. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, jika orang lain, mereka pasti bukan tandingannya. Namun, Sekarang, entah itu Kinfei yang si orang gila, atau serigala bermata putih, mereka semua memiliki kemampuan yang tak tertandingi yang menantang surga. Misalnya, kekuatan setan darah. Asal saja si gila diberi cukup waktu, kekuatan iblis darah bisa melahap abis mereka berenam, apalagi tiga ribu klon. Setelah tiga ribu klon muncul, siapa yang bisa bersaing? Ledakan. Saat enam ribu makhluk agung yang mendalam menyerang, jejak ketakutan muncul di mata mereka berenam. Inikah kekuatan anak ini? Dia memang kuat. Bahkan bagi para ahli hebat seperti mereka, sulit menahan ketajamannya. Kinfei yang berhenti. Tria parubaya berpakaian hitam itu meraung. Namun Kinfei yang pura-pura tidak mendengar. Enam ribu makhluk agung yang mendalam menutupi langit dan menyerang mereka berenam. Sebelum mencapai mereka, di bawah hantaman aura yang mengerikan itu, tubuh mereka berenam sudah mulai retak, dan darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, mereka merasakan sensasi kematian yang semakin dekat, sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Saudara Kin, kasihanilah. Tepat saat ke enam orang itu hendak ditenggelamkan oleh enam ribu makhluk agung yang mendalam, teriakan lain terdengar. Hem. Kinfei yang sedikit terkejut, dia mendongak dan melihat dua sosok terbang di udara. Itu Yunziang dan Asura bertopeng. Mereka memang berada di wilayah dalam. Si gila bergumam. Namun, Kinfei yang tidak menunjukkan belas kasihan karena kedatangan Yunziang dan Asura bertopeng. Enam ribu ahli tingkat tinggi menenggelamkan mereka berenam. Cepat dan aktifkan hukum kehidupan. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung. Wanita yang telah menguasai hukum kehidupan segera melepaskan kekuatan hidup yang agung dari tubuhnya dan bergegas menuju pria parubaya berpakaian hitam dan keempat orang lainnya. Mereka bukan musuhmu. Yunziang terbakar rasa cemas. Asura bertopeng pun sama. Namun, menghadapi Kinfei yang saat ini, mereka hanya bisa merasa cemas. Adapun Kinfei yang, dia masih menutup telinga terhadap mereka. Niat membunuh melintas di matanya. Percayalah kepadaku. Mereka sebenarnya tidak punya niat jahat. Mereka hanya tidak ingin kamu melangkah ke negeri para dewa terkubur terlalu dini. Yunziang berteriak. Orang gila itu menatap Yunziang dan tampak tidak bercanda. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Kin tua, tunggu sebentar. Kinfei yang mengerutkan kening dan menatap tiga ribu klon. Tiga ribu klon melambaikan tangan mereka, dan aura mendalam tertinggi yang memenuhi langit segera menghilang dalam kehampaan. Pria parubaya berpakaian hitam dan lima orang lainnya menghela nafas lega. Untungnya, Yunziang telah tiba tepat waktu dan memiliki hukum kehidupan. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati sekarang. Si gila juga menarik kembali kekuatan iblis darahnya dan menatap pria parubaya berpakaian hitam dan lima orang lainnya. Dia menatap Yunziang dan bertanya, kamu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat dan hanya tidak ingin kita melangkah ke tanah para dewa terkubur terlalu dini. Apa maksudmu dengan itu? Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang. Sekarang bukan saatnya untuk memberitahumu. Bagaimanapun, mereka melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Yunziang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Orang gila itu berhenti sejenak dan menatap Kinfei yang dan serigala bermata putih. Dia mengerutkan kening dan berkata, itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Aku pikir dia menipu kita. Serigala bermata putih mendengus. Mata ketiga ribu klon itu kembali bersinar dengan niat membunuh. Melihat ini, hati Yunziang yang baru saja tenang, kembali tercekat. Ia menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dan mendesah. Kenapa kita tidak memberitahu mereka? Lagi pula, mereka semua sudah dewasa. Terlebih lagi, Kinfei yang memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu. Ia berhak mengetahui apa yang terjadi saat itu. Kenamnya terdiam. Kinfei yang mengangkat alisnya, menatap kenam orang itu dan bertanya, ada apa? Itu ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu. Masalah ini jelas tidak sederhana. Kenamnya masih terdiam. Kinfei yang tidak bisa menahan rasa kesalnya. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mengatakannya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tiga ribu klon menyerang lagi. Mata pria parubaya berpakaian hitam itu bergetar. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, bukannya kami tidak ingin mengatakannya, tetapi kami tidak bisa mengatakannya sekarang. Mengapa? Kinfei yang mengangkat alisnya. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata, jika kami memberitahu Anda sekarang, orang-orang Feng, naga, dan Ras Kilin akan menyerang kami. Anda tahu betul kekuatan ketiga kekuatan ini. Menghadapi mereka, tanah para dewa yang terkubur tidak memiliki peluang untuk menang. Kinfei yang terkejut. Itu ada hubungannya dengan orang Feng, naga, dan Ras Kilin. Kecuali jika kau memiliki kemampuan untuk melawan mereka, aku tidak akan memberitahumu. Sikap pria parubaya berpakaian hitam itu tegas. Saat ini, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Namun, jadi bagaimana jika tanah para dewa terkubur dihancurkan oleh tiga kekuatan? Apa hubungannya ini denganku? Hari ini, jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Gemuruh. Tiga ribu klon mengaktifkan dua hukum. Enam ribu makna mendalam muncul lagi, memancarkan aura yang tak tertandingi. Biarkan aku memberitahumu. Yun Ziyang berteriak. Yun Ziyang, diamlah. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak. Diam. Kinfei yang telah berkelana di alam awan langit selama bertahun-tahun. Kamu pasti tahu karakternya. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Jika kau benar-benar tidak mengatakannya, ketiga kekuatan itu tidak perlu bergerak. Kau akan mati di tangannya sekarang. Kita tidak peduli lagi sekarang. Lagi pula, dia berhak mengetahui semua ini. Yun Ziyang berkata dengan muram. Kemudian dia menatap Kinfei yang dan berkata, sebenarnya, tanah para dewa yang terkubur tidak seperti orang-orang Feng, Naga, dan Ras Kilin. Ini adalah tanah yang disegel. Tanah yang disegel. Kinfei yang, pria parubaya berpakaian hitam, dan serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Wilayah inti tanah para dewa terkubur tidak seperti yang kau bayangkan. Yun Ziyang mengangguk. Lalu apa yang ada di area inti? Kinfei yang bertanya. Yun Ziyang membuka mulutnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, pria parubaya berpakaian hitam dan lima orang lainnya menatap tajam ke arah Yun Ziyang dan berteriak serempak, diam. Pada saat yang sama, suara mendesing. Disertai aura yang menakutkan, lebih dari 20 sosok menerobos langit bagaikan kilat dan mendarat di sekitar Kinfei yang dan yang lainnya. 3.659. Jumlahnya 22 orang. Aura yang mereka pancarkan sungguh kuat. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini membuat Kinfei yang dan yang lainnya terkejut. Kemudian, mereka buru-buru melihat ke atas dan ekspresi mereka berubah drastis. Itu kalian. Kinfei yang terlalu akrab dengan 22 orang ini. Dia telah melihat masing-masingnya dengan mata kepalanya sendiri. Tidak. Di antara mereka, ada seorang pria parubaya yang belum pernah dilihat Kinfei yang sebelumnya. Namun, tidak sulit untuk menentukan identitas orang ini. Karena orang-orang ini adalah kaum naga, kaum feng, dan para leluhur klan kirin. Orang feng, orang feng api, orang feng es, cang tian es. Klan kirin, kizi, kiyue feng, del. Naga, naga emas, del. Orang yang belum pernah dilihat Kinfei yang sebelumnya adalah ayah dari putri naga, patriar klan naga perak. Kedua puluh dua leluhur dari tiga daerah terlarang semuanya telah tiba di tanah para dewa yang terkubur. Apa yang sedang terjadi? Bukankah tubuh bincang tian dan yang lainnya dihancurkan oleh kalian? Bagaimana mereka bisa pulih begitu cepat? Orang gila itu terkejut. Jelas sekali. Setiap klan memiliki seseorang yang menguasai hukum kehidupan tingkat tinggi. Kinfei yang mentransmisikan suaranya. Inilah kekuatan hukum kehidupan tertinggi yang mendalam. Misalnya, Kinfei yang dan lainnya. Di masa lalu, serigala bermata putih tidak memiliki hukum kehidupan. Jika tubuh mereka hancur, akan butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Adapun putri duyung. Meskipun dia telah memahami hukum kehidupan, dia belum mencapai tingkatan tertinggi yang mendalam. Meskipun dia punya kemampuan untuk menyembuhkan, kemampuannya itu pasti tidak sebanding dengan tingkatan yang sangat tinggi. Dan sekarang. Selama serigala bermata putih mengaktifkan hukum kehidupan, tidak akan butuh waktu lama untuk membangun kembali tubuhnya. Matman sebelumnya tidak diragukan lagi merupakan bukti terbaik. Kepalanya dihancurkan oleh pria parubaya berpakaian hitam, tetapi dalam beberapa tarikan napas, dia telah pulih. Lebih-lebih lagi. Sudah setengah tahun sejak penyergapan di Gletser kematian. Ketiga area terlarang itu semuanya memiliki rentang waktu yang bertahan selama lima ribu tahun. Bahkan jika mereka tidak memiliki hukum kehidupan, mereka seharusnya telah membangun kembali tubuh mereka setelah waktu yang lama. Apa yang kalian lakukan di sini? Qin Fei yang memandang sekelompok orang itu dan mengangkat alisnya. Qi Zi melirik kedua orang itu dan serigala itu lalu menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya denganmu? Dua orang dan satu serigala tercengang ketika mendengar ini. Ketika mereka sadar kembali, mereka menoleh untuk melihat Asura bertopeng dan pria parubaya berpakaian hitam. Sepertinya mereka ada di sini untuk orang-orang ini. Pada saat yang sama, Yun Zi yang, Asura bertopeng dan pria parubaya berpakaian hitam semuanya memasang ekspresi muram. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap Yun Zi yang dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, Sudah kubilang jangan katakan itu, tapi kamu tidak percaya padaku. Sekarang kamu tahu harganya. Bagaimana saya tahu mereka ada di sini. Lagi pula, bukankah ini terlalu kebetulan? Qin Fei yang dan yang lainnya datang ke tanah para dewa terkubur, dan ketiga leluhur juga datang ke tanah para dewa terkubur. Yun Zi yang sangat marah. Mendengar ini, hati lelaki setengah bayar berjubah hitam itu bergetar. Ia melihat kelompok Qin Fei yang dan serigala bermata putih dan bertanya, apakah ada yang tahu bahwa kalian datang ke tanah para dewa terkubur? Ah! Dua orang dan satu serigala itu tercengang dan menggelengkan kepala, tidak ada yang tahu. Tidak! Seseorang harus tahu. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan muncul di negeri para dewa terkubur. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei yang mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Kizi dan yang lainnya, maksudmu, mereka mengikuti kita ke sini. Dalam. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Mustahil. Suku Feng, suku Naga, dan suku Kirin, tak seorang pun tahu bahwa kita datang ke negeri para dewa terkubur. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Meskipun banyak manusia dan binatang melihat mereka memasuki tanah para dewa terkubur, manusia dan binatang ini tidak dapat memasuki area inti dari tiga area terlarang. Tentu saja, tidak ada cara bagi mereka untuk memberitahu tiga ras utama. Tunggu. Mungkinkah itu Feng Hou? Serigala bermata putih terkejut. Feng Hou. Qin Fei yang dan si gila tercengang. Pria parubaya berpakaian hitam dan yang lainnya tidak mengerutkan kening. Itu benar. Ketika Feng Hou datang menemui kita, dia mungkin sudah menduga bahwa kita akan memasuki tanah para dewa yang terkubur, jadi dia membiarkan orang-orang ini mengikuti kita. kata Serigala bermata putih. Pria parubaya berpakaian hitam mendengar ini dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah dia juga memberitahumu untuk tidak datang ke tanah para dewa yang terkubur? Ya. Serigala bermata putih mengangguk. Kalau begitu, itu pasti dia. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya dan menatap Kizi dan yang lainnya, apa maksudmu sekarang? Apa maksudku? Kau tahu dalam hatimu. Orang-orang api Feng berbicara dengan niat membunuh di matanya. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata, tapi kami tidak melanggar perjanjian itu. Jika kita tidak muncul tepat waktu, Yunzi yang pasti sudah memberitahu mereka sekarang. Orang-orang api Feng mendengus. Jadi karena ini, Kinfei yang tiba-tiba mengerti dan menatap kelompok itu sambil mengerutkan kening, apa yang tidak ingin kalian sampaikan kepada kami? Namun tidak ada seorangpun di tempat kejadian yang menjawabnya, hal ini membuat Kinfei yang sangat marah. Suku Feng api menatap Yunzi yang dan berkata, dan kau, yang memberimu keberanian untuk memburu klan suku Fengku di wilayah berat. Pupil mata Yunzi yang mengecil dan dia berbalik menatap Kinfei yang dan serigala bermata putih. Orang gila itu berkata dengan acuh tak acuh, jangan lihat kami, Fenghou datang mencari kami secara pribadi, jadi kami hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Yunzi yang mengangkat alisnya dan menatap ke arah orang-orang Feng api, lalu berkata dengan marah, kalian orang-orang Feng diizinkan menyakiti orang lain. Tetapi orang-orang Fengku tidak menyakiti Yun Zhongtian. Sebaliknya, ketika Yun Zhongtian berada di keluarga Feng, kursi ini memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Kata orang-orang api Feng, melumpuhkan laut Kinya dan menempatkannya dalam tahanan rumah di suku Feng, ini disebut tamu kehormatan. Benar-benar lelucon. Yunzi yang membalas. Sungguh sombong pemuda itu. Kursi ini awalnya bertanya-tanya siapa yang mendukungmu dari belakang, berani bersikap begitu sombong, jadi ternyata binatang suci dari negeri para dewa terkubur ini. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melindungimu? Orang-orang Feng api tersenyum meremehkan dan menatap para leluhur lainnya, sambil berkata, semuanya, ayo kita lakukan. Ledakan. Dua puluh dua leluhur menyerang pada saat yang sama, dan segala macam makna mendalam muncul, membawa aura penghancur, menyerang pria parubaya berpakaian hitam dan Yunzi yang seseorang harus tahu. Mereka bukanlah para leluhur dari keluarga-keluarga kaya dan berkuasa, melainkan para leluhur dari berbagai klan di tiga tanah terlarang. Masing-masing dari mereka adalah ahli super yang telah menguasai enam jenis makna mendalam. Betapa mengerikannya ketika dua puluh dua orang itu bersatu. Cepatlah pergi. Pria parubaya berjubah hitam dan lima orang lainnya berteriak pada Yunzi yang dan Yunzi yang. Kemudian, mereka mengaktifkan ultimate mereka dan menyerang mereka berdua. Namun, Yunzi yang dan dua orang lainnya tidak pergi, dan kekuatan empat hukum raung. Kinfei yang dan serigala bermata putih menoleh, dan pupil mata mereka langsung mengecil. Itu semua adalah makna mendalam dari hukum yang terkuat. Yunzi yang telah menguasai hukum ruang waktu dan hukum kematian. Sura bertopeng telah menguasai hukum karma dan hukum melahap. Sangat kuat. Melihat empat makna mendalam dari hukum terkuat, belum lagi Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih, bahkan Kizi dan yang lainnya pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tanah para dewa terkubur ternyata menyembunyikan dua monster yang tak tertandingi. Tapi itu sia-sia. Karena bahkan dengan Yunzi yang dan friend Zituan, mereka hanya berjumlah delapan orang, sedangkan pihak lawan memiliki 22 ahli super. Ini adalah penindasan yang total dan mutlak. Dengan suara keras, jurus pamungkas Yunzi yang dan yang lainnya tidak mampu melawan dan hancur berkeping-keping. Kemudian, jurus pamungkas Kizi dan yang lainnya menyerang mereka berdelapan dengan ganas. Cepat bantu kami. Yunzi yang meminta bantuan Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Mendengar ini, kelopak mata Kizi dan yang lainnya berkedut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kedua pria dan Serigala itu. Tetapi, Kinfei Yang dan Serigala bermata putih tidak bergerak. Si gila mencibir, kalau kau tidak berkata jujur, kenapa kami harus menolongmu? Jika Anda tidak membantu kami, Anda akan menyesalinya. Yunzi yang meraung. Nanti kita bicarakan lagi kalau kamu sudah menyesalinya. Si gila tersenyum dingin. Oke, aku akan beritahu kau. Area inti menyegel naga ilahi emas ungu. Yunzi yang meraung. Apa? Mata kedua pria dan Serigala itu bergetar. Naga emas ungu tersegel. Yunzi yang, kau benar-benar sedang mencari kematian. Kizi dan yang lainnya juga sangat marah, dan semua makna mendalam mereka menyerang Yunzi yang sendirian. Kau akan mati bahkan jika kau tidak memberi tahu kami. Apakah ada bedanya? Yunzi yang mencibir dan mengabaikan makna yang dalam itu. Dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Jika aku tidak salah, kamu adalah keturunan tuanku, dan tuanku adalah naga ilahi emas ungu. Keturunan naga ilahi emas ungu. Kinfei Yang merasa seperti tersambar petir, dan kepalanya bergemuruh. Kebenaran ini sungguh tak terduga baginya. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di sini, dan paling banyak aku hanya tahu 10 atau 20 persen. Jika kau ingin tahu kebenarannya, kau harus membantu mereka. Yunzi yang menunjuk ke arah pria parubaya berpakaian hitam dan meraung. Kinfei Yang gemetar dan menatap si gila dan Serigala bermata putih. Dia berteriak, selamatkan mereka. Astaga! Serigala bermata putih segera mengaktifkan waktu instan dan memimpin Kinfei Yang, si gila, dan 3 ribu klon di depan Yunzi Yang dan yang lainnya. Ledakan. 3 ribu klon menyerang, dan berbagai makna mendalam muncul dan meledak ke arah makna mendalam Kizi dan yang lainnya. Situasinya langsung berbalik. Makna mendalam dari Kizi dan yang lainnya bagaikan pohon layu yang tidak mampu menahan satu pukulan pun dan musnah di tempat. Kinfei Yang, jangan lupakan janji kita seribu tahun. Kizi berteriak. Saya tidak lupa. Tapi sekarang, aku harus mencari tahu kebenarannya. Siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh tanpa ampun. Kinfei Yang berkata, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kizi dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Bisa dikatakan demikian. Jika Kinfei Yang, Fenghou, Raja Naga, dan penguasa Kilin tidak muncul, tidak akan ada seorang pun dari tiga ras yang berani bertarung dengannya. Membunuh tanpa ampun. Betapa menakjubkan. Karena kau ingin mengingkari janji seribu tahun, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Tetapi sebelum Kinfei Yang selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar. Astaga! Tiga sosok turun ke langit, dan aura mengerikan langsung menyelimuti dunia. Ekspresi Kinfei Yang dan yang lainnya berubah drastis. Karena orang-orang yang datang adalah Raja Naga, Fenghou, dan Tuan Kilin. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa bukan hanya 22 leluhur saja yang datang, tetapi bahkan para penguasa tiga daerah terlarang pun akan datang secara pribadi. Aku ingin melihat seberapa kuatnya dirimu, Kinfei Yang. Fenghou menyerang. Gelombang api bergulir, tampaknya itu adalah gelombang api biasa, tetapi mengandung kekuatan ilahi yang besar. Bahkan hukum kegelapan milik lelaki tua berjanggut putih itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak. Di antara keduanya, tidak ada perbandingan sama sekali. Hukum kegelapan milik lelaki tua berjanggut putih itu tak berarti apa-apa, bagaikan seekor semut di hadapan gelombang api ini. Tiga ribu enam ratus enam puluh. Ledakan. Dengan datangnya gelombang api, kedalaman tertinggi dari tiga ribu klon semuanya musnah dalam sekejap. Segera setelah. Gelombang api menutupi langit dan menutupi bumi. Entah itu Kinfei Yang, Serigala bermata putih, atau Yunzi Yang dan yang lainnya, mereka semua merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka. Tiga ribu klon itu hancur. Serigala bermata putih dan wanita itu segera mengaktifkan hukum kehidupan. Energi agung mengalir ke tubuh Kinfei Yang dan yang lainnya, tetapi tampaknya tidak ada gunanya. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Apakah ini kedalaman yang hakiki? Kedua orang itu dan Serigala itu terkejut. Di depan Fenghou, mereka benar-benar merasa seperti semut, tidak berdaya secara fisik dan mental. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Keanggunan Fenghou masih sama seperti sebelumnya. Namun, pada saat ini, disertai suara dingin, sesosok tubuh putih di kejauhan, seakan berjalan di sungai ruang dan waktu, langsung mendarat di depan Kinfei Yang dan yang lainnya. Hmm. Kinfei Yang, wanita itu, dan Serigala bermata putih memandang pendatang baru itu dengan heran. Sosoknya kurus, tingginya sekitar 1,8 meter, dengan rambut panjang seperti salju dan aura yang sangat kuat. Anda. Pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya juga menatap punggung orang itu, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Pria berambut putih itu menoleh dan melirik pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya. Dia mendengus dingin. Setelah bertahun-tahun, kalian masih tidak berguna seperti sebelumnya. Suaranya nyaring dan kuat. Namun, mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Seperti Raja Naga dan yang lainnya, wajahnya ditutupi oleh cahaya ilahi. Suara ini. Namun, ketika mereka mendengar suara orang ini lagi, mata pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajah mereka. Melihat reaksi mereka, Kinfei Yang, wanita itu, dan Serigala bermata putih menjadi semakin bingung. Dilihat dari reaksi mereka dan nada bicara pemuda itu, dia tampaknya orang yang sangat berkuasa. Mungkinkah dia pemilik tanah para dewa terkubur, eksistensi seperti Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin? Kinfei Yang, si gila kecil, Serigala bermata putih. Lihatlah dengan jelas apa kekuatan sejati itu. Pria berambut putih itu melirik kedua orang itu dan Serigala itu lagi. Nada suaranya acu-tau, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dirasakannya. Saat suaranya jatuh, pria berambut putih itu mengangkat lengannya, dan cahaya pedang muncul di telapak tangannya. Begitu cahaya pedang ini muncul, aura yang mengerikan dan tak tertandingi segera melonjak keluar seperti air pasang, dan pemandangan kiamat juga muncul. Kinfei Yang, si gila, Serigala bermata putih, masih bingung. Orang ini benar-benar menyebut nama mereka. Mungkinkah dia sudah mengenal mereka? Namun, saat dia melihat cahaya pedang, matanya bergetar. Cahaya pedang ini terbentuk dari hukum pedang. Namun, tidak seperti hukum pedang biasa, aura dahsyat yang terkandung dalam bentangan cahaya pedang ini sesungguhnya tidak kalah dengan gelombang api yang membumbung tinggi. Seseorang harus tahu. Hukum api Fenghou mungkin telah memahami yang maha mendalam. Terlebih lagi, hukum pedang orang ini sebenarnya tidak kalah dengan hukum api milik Fenghou. Bukankah itu berarti bahwa hukum pedang orang ini mungkin telah mencapai tingkat kedalaman tertinggi? Ledakan. Saat pria berambut putih itu melambaikan tangannya, cahaya pedang membumbung tinggi ke langit dan menyerang gelombang api. Diiringi suara yang menggetarkan bumi, keduanya langsung hancur berkeping-keping. Sangat kuat. Hati kedua orang itu dan si serigala bergetar. Gelombang api itu dapat dengan mudah menghancurkan kedalaman tertinggi dari 3.000 inkarnasi. Namun, cahaya pedang orang ini yang terbentuk dari hukum pedang dapat menandingi gelombang api ini. Meskipun tidak diketahui apakah dia telah memahami kedalaman tertinggi, cukup untuk melihat bahwa kekuatan orang ini tidak kalah dengan Fenghou. Namun, Kinfei yang memiliki sedikit keraguan di matanya. Mengapa orang ini memberikan perasaan yang familiar? Pada saat yang sama, Kizi dan 22 pemimpin klan lainnya juga menatap pria berambut putih itu dengan kaget. Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin tidak menyerang lagi. Mereka juga tampaknya mengamati pria berambut putih itu. Di tempat kejadian, lambat laun, suasana menjadi sunyi senyap. Kami menyambut kembalinya kaisar bulu. Tiba-tiba, pria parubaya berjubah hitam dan lima orang lainnya berlutut di belakang pria berambut putih dan membungkuk. Kaisar bulu, Kinfei yang dan dua orang lainnya, serta Serigala bermata putih, merasa bingung. Nama ini, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka melihat ke arah Yunzi yang dan Asura bertopeng dan menyadari bahwa mereka berdua juga bingung. Jelas, mereka tidak tahu siapa kaisar bulu itu. Jika bahkan Yunzi yang dan Raja Serigala bermata putih tidak tahu, maka orang ini seharusnya tidak berasal dari negeri para dewa yang terkubur. Karena dia bukan dari negeri para dewa terkubur, mengapa pria parubaya berjubah hitam dan lima orang lainnya berlutut? Kaisar bulu. Pada saat yang sama. Ketika Kizidan yang lainnya mendengar nama ini, mata mereka bergetar dan rasa hormat mereka tak tersamarkan. Kamu sebenarnya tidak mati. Raja Naga akhirnya berbicara, meskipun ekspresinya tidak terlihat, nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Apakah kamu kecewa karena aku tidak mati? Pria berambut putih itu melirik Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin. Seolah-olah mereka adalah kenalan lama. Saya mengerti. Kesepakatan kelinci kecil dengan kita sebenarnya adalah menunggu kamu kembali. Fenghou berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu apa perjanjian antara kelinci kecil itu denganmu, tetapi aku harus berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia yang menjaga tanah para dewa terkubur, bawahanku yang lama ini pasti sudah kau bunuh. Kata Kaisar bulu. Bawahan lama. Qin Feiyang dan Raja Serigala bermata putih saling berpandangan. Tria Parubaya berjubah hitam dan lima orang lainnya sebenarnya adalah bawahan lama orang ini. Kalau begitu latar belakang orang ini tidaklah kecil. Belum lagi hal lainnya, dia pasti bisa bersaing dengan Raja Naga, pemilik tiga area terlarang. Hem. Jadi bagaimana kalau kamu kembali? Dengan kekuatanmu sendiri, bisakah kau mengalahkan kami? Master Kilin akhirnya berbicara. Dalam suaranya yang serak, ada jejak niat membunuh. Lalu bagaimana jika paman kelinci juga termasuk. Disertai tawa mengejek, kelinci kecil itu turun di depan Qin Feiyang dan yang lainnya. Kakak. Qin Feiyang dan si gila merasa senang dan terkejut. Kamu hanya tahu bagaimana membuat masalah sepanjang hari. Kelinci kecil itu melotot ke arah keduanya. Apakah Anda bisa menyalahkan kami untuk ini? Qin Feiyang dan si gila merasa dirugikan. Siapa lagi yang bisa saya salahkan kalau bukan kalian? Jika kalian tidak datang ke pemakaman, apakah ini akan terjadi? Tetapi lupakan saja, itu sudah terjadi. Raja naga, Fenghou, Master Kilin, apa yang terjadi saat itu adalah kesalahan kalian? Mengapa sekarang Anda masih ingin membuat kesalahan lagi? Kelinci kecil itu melihat ketiga area terlarang dan mengerutkan kening. Benar-benar lelucon. Ini salah kami. Kaisar manusia seharusnya tidak jatuh cinta pada naga ilahi emas ungu. Lagi pula, waktu itu bukankah kamu selalu menentangnya? Kata raja naga dengan marah. Apa? Qin Feiyang, si gila dan raja serigala bermata putih saling berpandangan. Benar-benar ada seseorang yang jatuh cinta pada naga ilahi emas ungu. Tetapi, kalaupun mereka jatuh cinta, apa hubungannya dengan raja naga dan yang lainnya? Paman Kelinci memang menentangnya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia ingin membunuh mereka. Lagi pula, karena mereka telah mencapai hasil yang baik, mengapa repot-repot mengejar begitu banyak hal? Kelinci kecil itu mendesah. Jangan banyak bicara padaku. Sekalipun kamu muncul, apa yang bisa kamu lakukan? Hari ini, kita harus menghancurkan makam para dewa dan mengakhiri segalanya. Kata raja naga, kalau begitu kamu bisa mencoba. Kaisar bulu menatap raja naga, memancarkan aura mengancam. Qin Feiyang menatap kaisar bulu, lalu menatap raja naga dan dua orang lainnya. Dia menoleh untuk melihat kelinci kecil itu dan bertanya dengan cemberut, kakak, bisakah kau memberitahuku apa yang sedang terjadi? Saya tidak punya waktu untuk bicara omong kosong dengan Anda sekarang. Kelinci kecil itu berkata tanpa menoleh. Ia menatap raja naga dan dua orang lainnya dan berkata, jika kita berlima benar-benar berperang, seluruh alam awan langit pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Apakah ini yang ingin kau lihat? Ketiga penguasa daerah terlarang terdiam. Kelinci kecil itu melanjutkan, dulu, saat menghadapi kerajaan ilahi, kita berlima bekerja sama dan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi alam awan langit. Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan yang sama? Kerajaan ilahi. Kekuatan apakah ini? Dua pria dan satu serigala itu mencurigakan. Mereka samar-samar menyadari bahwa bertahun-tahun yang lalu, sesuatu yang menggemparkan dunia seharusnya telah terjadi di alam awan langit dan semua dendam terkait dengan masalah ini. Jangan bicara tentang kerajaan ilahi. Kerajaan ilahi sudah pergi. Kata raja naga dengan suara yang dalam. Memang. Tetapi bisakah Anda tidak akan kembali. Yang lain tidak tahu tentang kerajaan ilahi, tetapi kamu tahu betul bahwa jika kerajaan ilahi benar-benar bangkit kembali, maka dengan kekuatan alam awan langit kita saat ini, kita sama sekali tidak akan menjadi lawan mereka. Bagaimanapun, kaisar manusia dan yang lainnya sudah tidak ada di sini. Kelinci kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pada akhirnya. Begitu kata-kata ini keluar, Kinfei yang dapat merasakan dengan jelas bahwa entah itu kelinci kecil, kaisar bulu, atau raja naga, ketiga penguasa daerah terlarang, mereka semua diselimuti aura suram. Suasana hening dan hikmat di tempat kejadian perkara tampak sedikit menyeramkan. Dentang. Tiba-tiba, suara yang menggetarkan bumi meledak di langit seluruh alam awan langit. Itu benar. Bukan hanya langit negeri para dewa terkubur. Lautan awan surgawi, benua timur, benua barat, benua utara, benua selatan, tanah setan bayangan, alam berat, dan gletser kematian semuanya bergema. Bagaimana situasinya? Kinfei yang dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Rasanya seperti lonceng surga dibunyikan, menggemparkan seluruh alam awan langit. Suara ini. Kelinci kecil, Kaisar Bulu, dan Raja Naga, tiga penguasa daerah terlarang, juga memiliki jejak keterkejutan di mata mereka. Tidak bagus. Cepat pergi ke pulau awan langit. Kelinci kecil itu tiba-tiba berteriak keras, lalu langsung menghilang tanpa jejak. Kaisar Bulu, Raja Naga, dan tiga penguasa daerah terlarang lainnya adalah sama. Mengapa mereka tidak dibatasi oleh aturan? Orang gila itu mengerutkan kening. Mereka dapat memasuki berbagai area terlarang sesuka hati. Pria parubaya berpakaian hitam itu menarik kembali pandangannya dan berkata, kekuatan mereka sudah di atas aturan. Di atas aturan. Kin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Selama seseorang memahami hakikat hukum yang paling kuat, maka dia akan mampu melampaui batasan-batasan aturan. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Hukum yang paling kuat dan paling mendalam. Kin Feiyang terkejut. Si gila dan serigala bermata putih terkejut. Yun Zeiyang dan Asura bertopeng juga terkejut. Dalam hal ini, keberadaan yang mengerikan ini telah benar-benar memahami kedalaman yang paling dalam. Lebih-lebih lagi, Kaisar Bulu dan Fenghou setidaknya telah menguasai dua ilmu mendalam utama. Karena sebelumnya, Kaisar Bulu dan Fenghou hanya mengaktifkan hukum api dan hukum pedang. Namun, apa yang terjadi dengan suara lonceng surgawi ini? Pria parubaya berpakaian hitam itu tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kepalanya menatap langit dengan alis berkerut erat. Naga obor, malapetaka besar akan datang, segera usir semua manusia dari negeri para dewa terkubur dan segel negeri para dewa terkubur. Naga, orang Feng, klan Kirin, dan Qin Fei Yang, silakan cepat pergi. Tiba-tiba, di kedalaman area dalam, suara serak terdengar seperti lonceng, jatuh ke telinga Qin Fei Yang dan yang lainnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.